KAKAK WANG YAN, KAMU AKAN PERGI Siang Kian Kan, yang berada di antara kerumunan, bertanya dengan heran. PAHLAWAN, KAMU AKAN PERGI. Bawa aku ikut. Aku milikmu mulai sekarang. Jiang Chen Yuan, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan tidak sabar. Wow! Kata-kata ini benar-benar membuat orang memutar mata. PAHLAWAN, aku milikmu mulai sekarang. Kedua kalimat ini membuat orang merasa aneh dan canggung tidak peduli bagaimana mereka mendengarkannya. Namun, Jiang Chen Yuan tidak memperhatikan tatapan aneh orang banyak. Dia memandang Wang Yan dengan gugup, wajahnya penuh antisipasi. Pada saat ini, seolah-olah Wang Yan adalah satu-satunya orang di dunianya. Adapun Duan Tian Ren, dia sudah lama melupakannya. Lelucon yang luar biasa, siapa Wang Yan ini? Dia adalah pertapa kultifator legendaris di alam iblis. Tidak ada yang tahu identitas atau latar belakangnya. Semua generasi muda melihatnya sebagai lawan dan tujuan yang harus dikejar. Dia juga memiliki banyak sekali penggemar fanatik. Jelas sekali, Jiang Chen Yuan adalah salah satunya. Di masa lalu, dia telah mengejar asjetik kultifator selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Kini, pahlawan di hatinya telah muncul. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Jiang Chen Yuan bahkan lebih terdiam ketika dia melihat betapa sombongnya Wang Yan sekarang. Pada saat ini, kecerdasan Jiang Chen Yuan mungkin turun ke tingkat negatif. Pada saat ini, bahkan jika Wang Yan meminta Jiang Chen Yuan untuk mengungkap dunia, menamparkan keluarga Teng, menginjak-injak keluarga San, dan menghancurkan gunung Sainte, Jiang Chen Yuan tidak akan ragu-ragu. Dia pasti akan mengambil senjatanya dan menyerang ke arah yang ditunjuk Wang Yan. Mem, saatnya berangkat, ada banyak orang yang menungguku untuk membunuh. Menghadapi keraguan orang banyak, Wang Yan berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, matanya bersinar dingin. Teng Siang, Teng Li, dan San Yan. Jiang Chen Yuan bertanya dengan penuh semangat. Dia menggosok kedua telapak tangannya. Seolah-olah pertempuran itu tidak pernah terjadi. Seolah dia bisa membunuh mereka semua. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kelakuan Jiang Chen Yuan. Orang ini tidak ada harapan. Mereka, tidak. Namun, dalam menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan dan keraguan semua orang, Wang Yan menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam, aku akan meninggalkan orang-orang ini untuk dibunuh oleh Chen kecil. Mereka adalah mangsa Little Chen. Sedangkan aku, ras roh perbatasan selatan tidak perlu lagi ada. Wang Yan mendengus pelan. Perlombaan roh. Bagus. Hancurkan astral. Pembantaian ras roh. Mendengar kata-kata Wang Yan, wajah Jiang Chen Yuan memerah karena kegembiraan. Teng Li dan yang lainnya. Wang Yan tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, Wang Chen bisa membunuh mereka. Kata-kata ini sangat mendominasi. Aura itu sungguh mengagumkan. Ini adalah aura dari seorang kultifator terkuat di suatu generasi, putra surga yang dibanggakan oleh suatu generasi. Adapun astral, ayo siksa dia dulu. Tetapi, mengabaikan kata-kata Jiang Chen Yuan, siang kiankan memandang Wang Yan dengan cemas. Jelas sekali bahwa dia menderita luka serius pada pertempuran sebelumnya. Jika dia menyerang astral sekarang. Terlebih lagi, para astral telah membentuk aliansi dengan keluarga Teng dan keluarga San. Jika dia menyerang dengan ceroboh. Cederamu. Bahkan Duan Tianren tidak bisa menahan cemberutnya. Jangan khawatir. Apa pengaruh cedera ini terhadap saya? Pan Klan tidak bisa dirugikan. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Dia akan mengingat kebaikan Pan Klan. Itu adalah satu-satunya klan di perbatasan selatan yang membantu Wang Chen dan keluarga Wang. Sekarang, ancaman yang mereka hadapi tidak lebih lemah dari keluarga Wang. Bagaimana mungkin Wang Yan hanya berdiri dan menonton? Pan Klan sangat berbahaya. Kata-kata Wang Yan membungkam siang kiankan. Kata-kata yang awalnya ingin diucapkan keluarga Wang untuk membujuk mereka agar tetap tinggal semuanya menghilang pada saat ini. Pan Klan telah membantu Wang Chen, tetapi sekarang mereka dalam bahaya dimusnahkan. Keluarga Wang tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kami akan pergi bersamamu. Mutaka buru-buru berkata. Melawan Astral, bagaimana mungkin Mutaka bisa diabaikan? Bantu Klan Pan, Mutaka pastinya tidak bisa diabaikan. Tidak dibutuhkan, saya sendiri sudah cukup. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Meskipun keluarga Wang memiliki ahli yang mengawasinya, tidak mungkin mereka dimusnahkan. Namun, menghadapi blokade keluarga Teng dan keluarga Zan, mereka harus menghadirkan beberapa ahli. Mutaka dan yang lainnya harus tetap tinggal. Pahlawan, aku akan pergi bersamamu. Jiang Chen Yuan berkata dengan wajah penuh antisipasi. Aku akan pergi juga. Kata-kata Duan Tian Ren sederhana saja. Namun, dia tegas. Bagus. Kalian berdua ikut dia. Ada banyak pakar di perbatasan selatan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan benua tengah, ada ratusan klan. Tidak pernah ada kekurangan orang-orang saleh. Para Astral bahkan lebih aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka akan sangat membantu jika mereka pergi bersama. Saat Wang Yan hendak menolak mereka berdua, King Feng berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Hei hei, ayo, tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Tidak ada yang bisa masuk ke kota raja dalam waktu seratus tahun. Qian Yue berkata sambil tersenyum. Kata-katanya membuat Wang Yan terdiam. Oke. Setelah sekian lama, Wang Yan berkata langsung. Dengan itu, Wang Yan menangkupkan tangannya dan membungkuk. Kalau begitu aku serahkan pada kalian berdua, senior. Setelah aku menekan Astral dan menemukan Qian kecil, aku akan kembali. Saat itu, saya akan membantai keluarga Teng dan keluarga San. Kata-kata Wang Yan sangat dingin, seolah bisa membekukan langit dan bumi. Hei hei, menekan empat penjuru, membantai para Astral, dan menemukan Wang Qian. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Qian, yang kecerdasannya turun ke negatif, berteriak keras seperti orang idiot. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri di samping Wang Yan seperti pesuruh. Adapun Duan Tian Ren, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri diam di samping Wang Qian dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi. Dengan itu, Wang Yan memandang keluarga Wang, menganggup dalam-dalam, dan pergi. Pada hari ini, Wang Yan menuju perbatasan selatan dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pertumpahan darah akan segera dimulai. Benua Tian Xuan sedang kacau. Pada saat ini, Wang Qian, yang berada di gua misterius, masih tenggelam dalam dunia kultifasinya. Berengsek. Dengan keringat menetes di dahinya, Wang Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Wajahnya sedikit pucat. Racun yang menyedihkan jiwa ini sangat mengerikan. Tidak mungkin mengeluarkan racun dari jiwaku. Biarpun aku menghabiskan seluruh energiku, aku hanya bisa memaksakan racun itu ke sudut bayi reinkarnasiku dan menjebaknya. Tidak mungkin untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Jika saya berhenti berkultifasi, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh saya. Semua usahaku akan sia-sia. Merasakan kondisinya sendiri, Wang Qian mengerutkan alisnya dan wajahnya sangat jelek. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Qian mencoba mengusir racun jiwa yang berduka. Dengan bantuan ramuan bunga suci dan energi kekacauan, Wang Qian berhasil mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, bayi reinkarnasi dan racun dalam jiwanya berada dalam masalah besar. Jika bukan karena energi kekacauan Wang Qian, dia pasti sudah lama mati. Meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Selama beberapa hari berikutnya, Wang Qian berada di antara hidup dan mati. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengusir racun jiwa yang berduka ke sudut bayi reinkarnasi dan membiarkannya menanggung racun. Dia bahkan membutuhkan bantuan ramuan bunga suci dan energi kekacauan. Kalau tidak, Wang Qian bisa berada dalam bahaya kapan saja. Siapa yang menghalangi masa depanku dan menghalangi jalanku ke depan? Dengan ekspresi muram, Wang Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil melihat ke langit di luar gua. Itu benar. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Qian hampir menembus yang murni dua kali. Faktanya, Wang Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa begitu dia menerobos ke tahap yang murni, dia akan mampu mengeluarkan racun-racun itu sepenuhnya dengan mengandalkan baptisan kesengsaraan surgawi yang murni, energi yang murni, ramuan bunga suci, dan energi kekacauan. Namun, setiap saat, penghalang terakhir itu akan disegel dan dihalangi. Di atas langit, selalu ada tangan tak terlihat yang menghalangi jalan Wang Qian ke depan. Betapa marahnya Wang Qian. Siapa yang ingin melakukan ini padanya? Siapakah yang memotong masa depannya dan memotong jalannya menuju kondisi yang murni? Mata Wang Qian memerah dan dipenuhi niat membunuh. Kebenciannya sangat besar. Sepertinya kamu tidak bisa mengusir racun yang menyedihkan jiwa. Di tengah auman Wang Qian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia berkata perlahan sambil menatap Wang Qian. Bukankah dia wanita yang menyelamatkan Wang Qian dari kematian hari itu? Senior. Wang Qian tidak berani gegabuh saat melihat orang ini. Dia segera berdiri dan membungkuk. Kamu sudah pulih dengan baik. Namun, racun jiwa yang berkabung tidak dapat dibasmi. Bahkan negara bagian yang yang murni telah kehilangan nyawanya, apalagi Anda. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak berani mencoba, apalagi Anda. Melihat Wang Qian yang memberi hormat, wanita itu menghela nafas. Kata-katanya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Mungkin satu-satunya kesempatanmu adalah melangkah ke kondisi yang murni. Anda dapat menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dan fisik serta kemampuan Anda yang kuat untuk mengeluarkan racun sepenuhnya. Wanita itu melanjutkan setelah jeda. Bukankah kata-katanya bertepatan dengan pikiran Wang Qian? Sayangnya, wajah Wang Qian menjadi gelap saat mendengar itu. Masa depan saya terputus dan jalan saya terhalang. Saya tidak bisa melangkah ke kondisi yang murni. Saya ingin tahu apakah senior dapat memberi saya beberapa petunjuk. Setelah hening beberapa saat, Wang Qian bertanya dengan wajah muram. Matanya dipenuhi kemarahan yang tak ada habisnya. Kamu bukanlah satu-satunya. Namun, wanita itu menjawab dengan tenang saat mendengar kata-kata Wang Qian. Dia tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah dia sudah tahu tentang situasi yang dialami Wang Qian. Siapa lagi? Tubuh Wang Qian bergetar ketika mendengar kata-kata wanita itu. Dia bukan satu-satunya yang dipenjara. Siapa lagi yang ada di sana? Siapa yang melakukan semua ini? Apa yang dia coba lakukan? Wang Qian memandang wanita di depannya dengan penuh harap. Seolah-olah wanita itu mengetahui sesuatu. Wang Qian juga berharap mengetahui sesuatu darinya. Rahasia surga tidak dapat diungkapkan dengan mudah. Ada baiknya Anda mengetahui hal ini. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menunggu. Anda akan berubah menjadi naga dalam sehari. Ini adalah peluang, namun juga merupakan kesengsaraan dan tantangan. Mungkin Anda tidak punya banyak waktu lagi. Namun, menghadapi pertanyaan Wang Qian, wanita itu menghela nafas dengan santai. Dia tidak memberikan jawaban langsung, namun meski begitu, kata-kata wanita itu saat ini menyebabkan ekspresi Wang Qian berubah drastis, dan dia sangat terkejut. Saat itu, Wang Qian tiba-tiba merasa bahwa langit bukanlah langit yang dia kenal. Ini bukan lagi dunia yang sederhana. 1862. Kata-kata wanita itu tidak diragukan lagi membawa kejutan besar bagi Wang Qian. Untuk sesaat, Wang Qian terdiam lama. Saya tidak akan dibelenggu. Setelah beberapa lama, mata Wang Qian berbinar saat dia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dengan mendengus dingin, aura Wang Qian melonjak, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Mendengar kata-kata Wang Qian, wanita itu tercengang. Saat berikutnya, tatapan aneh muncul di matanya. Menentang surga, mungkin tidak semudah itu. Selama jutaan tahun, berapa banyak orang jenius yang ingin menentang surga. Namun, hasilnya hanyalah kematian. Melihat ekspresi Wang Qian, wanita itu menghela nafas panjang dalam pikirannya. Lalu, dia memandang Wang Qian. Sekarang racunnya sudah terkendali untuk sementara, tunggu kesempatannya. Ketika waktunya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Bagi saya, ini waktunya untuk pergi. Wanita itu melihat kekejauhan dan berkata dengan tatapan halus. Kata-katanya membuat Wang Qian mengerutkan kening. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Saya akan mengingat kebaikan senior. Karena wanita itu ingin pergi, Wang Qian tentu saja tidak bisa menahannya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai masa depan untuk membalas kebaikannya. Oh benar, aku juga ingin membawa Zilan bersamaku. Seolah dia memikirkan sesuatu, wanita itu tiba-tiba menambahkan. Kata-katanya menyebabkan tubuh Wang Qian bergetar hebat. Zilan. Wang Qian hampir berteriak kaget. Selama periode waktu ini, yang paling dikhawatirkan Wang Qian adalah keluarga Wang dan Zilan. Keluarga Wang masih dilindungi oleh King Feng dan Qian Yue. Namun, Zilan, dia tidak tahu di mana dia berada. Awalnya, Wang Qian berencana meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mencari Zilan. Siapa sangka? Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Saat ini, hati Wang Qian tidak bisa tenang. Apakah Zilan benar-benar diselamatkan oleh senior? Mungkinkah orang yang menyelamatkan Zilan malam itu adalah wanita di depannya ini? Wang Qian memandang wanita itu dengan gugup. Dia memang diselamatkan olehku. Hanya saja fisiknya istimewa. Saya ingin membawanya pergi. Wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemana kita akan pergi? Wang Qian bertanya dengan suara yang dalam. Jika wanita itu ingin pergi, Wang Qian tentu saja tidak bisa menghentikannya. Tetapi jika dia membawa Zilan pergi, Wang Qian tidak setuju. Jika takdir mengizinkan, secara alami kita akan bertemu lagi. Namun, wanita itu tidak menjawab pertanyaan Wang Qian. Dia menggunakan jawaban yang tidak jelas untuk mengabaikan pertanyaan Wang Qian. Jika senior ingin pergi, junior secara alami tidak akan bisa menghentikanmu. Namun, Zilan tidak bisa pergi. Dia anggota keluarga Wang Saya. Wang Qian berkata dengan ekspresi serius. Padahal dia berhutang budi pada wanita ini. Namun, ini bukanlah alasan mengapa dia membawa pergi Zilan. Bagaimana pendapat Zilan? Lalu, Wang Qian bertanya. Jika Zilan tidak mau pergi, Wang Qian akan memaksanya tetap tinggal bagaimanapun caranya. Kamu, keluar. Menghadapi pertanyaan Wang Qian, ekspresi wanita itu tidak berubah saat dia berbicara. Kalimat singkat ini menyebabkan Wang Qian mengerutkan kening. Astaga. Pada saat berikutnya, yang lebih mengejutkan Wang Qian adalah sosok ungu di kejauhan dengan cepat bergegas menuju gua. Dalam sekejap mata, sosok ini muncul di depan Wang Qian. Zilan. Melihat sosok ini, pupil mata Wang Qian mengerut dengan keras saat dia berseru kaget. Pada saat ini, bukankah orang yang muncul di hadapannya adalah Zilan? Namun, entah kenapa, hati Wang Qian tenggelam saat melihat Zilan berdiri di depannya. Sebuah firasat buruk menyebar di hati Wang Qian. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Melihat Zilan, Wang Qian dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan yang tak ada habisnya. Saat ini, wanita itu bertanya dengan acuh-ta'acuh. Saya bersedia bepergian bersama guru. Mendengar pertanyaan wanita itu, Zilan berkata dengan lembut. Namun, pada saat ini, suara familiar itu sangat asing bagi Wang Qian. Zilan, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar jawaban Zilan dan merasakan nada dingin dan acuh-ta'acuh itu, wajah Wang Qian langsung pucat dan dia bertanya dengan gugup. Kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Segera setelah itu, ekspresi Wang Qian berubah menjadi menyeramkan. Meskipun wanita itu telah membantu Wang Qian, pada saat ini, Wang Qian benar-benar berubah menjadi musuh. Karena saat ini, Zilan yang berdiri di depan Wang Qian sama sekali tidak menanggapi panggilan Wang Qian. Faktanya, ekspresinya sedingin es. Dia hanya berdiri diam di belakang wanita itu, seolah dia tidak mendengar kata-kata Wang Qian. Terlebih lagi, Wang Qian dapat merasakan bahwa ketika Zilan bergegas mendekat, aura yang dia tunjukkan sebenarnya. Melebihi imajinasi Wang Qian. Ture Yang, inilah aura yang murni. Faktanya, aura ini sangat tidak stabil. Jelas sekali bahwa Zilan tidak mampu mengendalikan aura ini. Dia tampaknya telah menjadi orang yang sangat berbeda. Jika bukan karena penampilan dan auranya persis sama, Wang Qian pasti akan berpikir bahwa ini adalah Zilan palsu. Dan justru karena inilah Wang Qian hampir menjadi gila saat ini. Dia menatap tajam ke arah wanita itu. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita misterius ini pada Zilan. Dari mana datangnya kekuatan dahsyat ini? Jika itu adalah Zilan yang asli, dia mungkin tidak akan memasuki level bintang. Tapi sekarang, dia langsung memiliki aura yang murni. Jika itu adalah Zilan yang asli, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sedikitpun terhadap panggilan Wang Qian? Di masa depan, kamu akan tahu. Menghadapi pertanyaan Wang Qian, wanita itu masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh saat berbicara. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Jika kamu tidak menjelaskan dirimu hari ini, meskipun kamu telah membantuku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Wang Qian berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat ini, sebuah pemikiran menakutkan melintas di benaknya. Milik. Rumor mengatakan bahwa beberapa yang maha kuasa dapat memperoleh kehidupan baru melalui kepemilikan jiwa. Mungkinkah Zilan pernah mengalami hal seperti itu? Bagaimana mungkin Wang Qian masih diam? Kamu tidak perlu tahu. Aku akan membawanya pergi sekarang. Namun, menghadapi pertanyaan Wang Qian, kali ini wanita itu berkata terus terang. Kata-katanya mengguncang gunung dan sungai. Begitu dia selesai berbicara, wanita itu membawa Zilan dan keluar dari gua tempat tinggalnya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat adegan ini, Wang Qian berteriak dengan cemas. Wanita di depannya ingin pergi bersama Zilan begitu saja. Bagaimana Wang Qian bisa menyetujuinya? Ledakan. Sambil meraung, Wang Qian langsung meninju wanita itu. Kebaikan, biarkan saja sekarang. Saat ini, Wang Qian sudah menjadi gila. Perubahan Zilan membuat Wang Qian putus asa. Kamu bukan tandinganku. Menghadapi tinju kaisar surgawi Wang Qian, wanita itu hanya mendengus acuh tak acuh. Perlu diketahui bahwa bahkan ahli yang murni seperti Teng Li harus waspada terhadap tinju kaisar surgawi ini. Namun, saat ini, wanita itu bahkan tidak menoleh. Mengulurkan tangannya, jimat aneh muncul. Menghadapi serangan Wang Qian, dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Bas! Cahaya kemasan menyala. Dalam sekejap, pemandangan ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang terlihat. Binatang buas dan roh heroik yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu ke arah Wang Qian. Gemuruh! Di bawah cahaya kemasan itu, serangan Wang Qian diblokir sepenuhnya. Di tengah suara ledakan, seluruh gua tersapu oleh gelombang udara yang dahsyat, dan runtuh. Terbang kapan saja, angin bertiup kencang. Namun kekuatan pukulan Wang Qian sepertinya telah menghantam lautan tanpa batas. Cahaya kemasan itu seperti lautan tanpa batas. Bahkan binatang buas dan roh heroik di dalamnya langsung mengirim Wang Qian terbang. Ledakan! Dengan suara keras, seluruh pegunungan runtuh pada saat ini. Wang Qian dipenuhi reruntuhan. Di sisi lain, mereka melihat wanita itu tidak terluka sama sekali. Dia diam-diam memimpin Zilan kekejauhan. Meskipun sepertinya dia mengambil langkah lambat, sebenarnya itu mengejutkan. Setiap langkah yang diambilnya lebih dari seratus ribu meter. Menggunakan ground shrinking, dalam sekejap mata, wanita itu dan Zilan bergabung ke dalam kehampaan, menghilang dari bagian langit ini. Ah! Raungan gila terdengar. Ledakan! Di tengah suara gemuruh, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sesosok melonjak ke langit. Bergegas keluar dari reruntuhan, melihat wanita itu dan Zilan menghilang ke cakrawala, Wang Qian meraung dengan niat membunuh. Astaga! Astaga! Kemudian, sosoknya bersinar. Wang Qian dengan cepat menggunakan teknik gerakan Ca Sing Moon dan mengejar wanita itu. Dalam sekejap, sosok Wang Qian berubah menjadi aliran cahaya. Satu langkah, puluhan ribu meter, bahkan mendekati seratus ribu meter. Ah! Zilan! Setelah tiga hari penuh, di tepi perbatasan selatan, di tepi lautan luas, Wang Qian meraung dan meraung dengan mata merah. Menggunakan teknik gerakan Ca Sing Moon, dia mengejar selama tiga hari penuh. Namun, setelah tiga hari, dia masih belum bisa mengejar wanita itu dan Zilan. Dia tidak tahu kemana mereka menghilang. Pada saat ini, melihat laut tanpa batas dan langit tanpa batas, mata Wang Qian memerah. Zilan, aku pasti akan menemukanmu. Setelah sekian lama, Wang Qian meraung keras. Tidak peduli seberapa kuat wanita itu, Wang Qian pasti akan menemukan Zilan dan mengembalikannya ke penampilan aslinya. Adapun wanita misterius itu. Saat memikirkannya, mata Wang Qian sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Kebaikan, menghadapi kebencian seperti itu, kebaikan sama sekali ditinggalkan. Jika mereka bertemu lagi, Wang Qian tidak akan bersikap sopan. Bahkan jika dia tidak cukup kuat, Wang Qian akan bertarung sampai mati bersamanya. Persetan, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Setelah itu, Wang Qian meraung keras. Dia menatap langit dengan ekspresi garang. Jika dia melangkah ke alam yang murni kali ini, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Zilan mungkin sama sekali tidak dibawa pergi oleh wanita itu. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Jika terjadi sesuatu pada Zilan, tidak peduli di ujung bumi manapun, aku akan melawanmu sampai mati. Setelah sekian lama, melihat ke langit, Wang Qian meraung dengan ganas. Begitu dia selesai berbicara, Wang Qian perlahan terdiam. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah tersedot saat dia duduk lumpuh di tanah. Persis seperti itu, dua hari berlalu. Dua hari kemudian, Wang Qian akhirnya sadar kembali. Klan Roh, aku akan membunuhmu dulu. Saat ini, kata-kata Wang Qian berdarah dan gila. Zilan tidak dapat ditemukan sekarang. Jika dia mengikuti wanita itu, dia tidak akan berada dalam bahaya untuk waktu yang singkat. Apa yang perlu dilakukan Wang Qian sekarang adalah menyembuhkan racun itu sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatannya. Selain itu, klan Roh ini secara alami tidak bisa dilepaskan. Jika bukan karena klan Roh ini, bagaimana Zilan bisa jatuh ke tangan wanita itu? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Wang Qian diselimuti niat membunuh. Membunuh. Dengan raungan marah, sosok Wang Qian melintas dan dia segera kembali. Kali ini, dia langsung menuju ke arah kota Roh. 1863. Saat Wang Qian menyerbu menuju kota Roh, badai sedang terjadi di benua Tianxuan. Terutama di perbatasan selatan, hampir gila. Seluruh perbatasan selatan, hanya dalam beberapa hari, dipenuhi badai petir yang tak ada habisnya. Dalam periode waktu ini, perbatasan selatan telah menjadi fokus banyak orang. Pertama, Wang Qian bertarung dengan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Spirit Race. Kemudian, keluarga Zan, keluarga Teng, dan Rasroh mencari Wang Qian. Pada saat yang sama, ketiga pihak bekerja sama untuk memusnahkan keluarga Wang dan semua kekuatan yang terkait dengan keluarga Wang di benua Tengah dan perbatasan selatan. Dalam keadaan seperti ini, darah mengalir seperti sungai, angin dan hujan mengalir tanpa henti. Pangklan menanggung beban terberat dari serangan itu, menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan besar. Saat-saat sulit telah tiba. Namun, dalam keadaan seperti itu, pertempuran yang terjadi di luar Coiling Spirit City kemarin membuat perbatasan selatan yang sudah bergejolak semakin berdarah. Apakah kamu mendengar? Ada pertempuran di luar Coiling Spirit City kemarin. Wang Yan dari keluarga Wang muncul dan bergabung dengan Empyrean keluarga Pan dan dua ahli ras iblis untuk memusnahkan Rasroh. Tidak hanya memusnahkan Rasroh. Bahkan keluarga Zan dan keluarga Teng menderita kerugian besar. Keluarga Zan dan keluarga Teng bergabung untuk memusnahkan keluarga Pan. Coiling Spirit City dikepung selama beberapa hari. Empyrean Pantian dari keluarga Pan terluka. Awalnya, keluarga Pan berada dalam bahaya dan bisa dimusnahkan kapan saja. Namun, siapa sangka Wang Yan akan bergabung dengan para ahli ras iblis untuk muncul? Ya, dalam pertempuran ini, Spirit Rache menderita kerugian besar. Keluarga Teng dan keluarga Zan mengalihkan fokus mereka ke benua tengah. Benar-benar tidak ada lagi ahli yang tersisa di perbatasan selatan. Wang Yan ini sungguh luar biasa. Kudengar dia hampir membunuh Ling Nan sendirian. Ling Nan terluka parah dan melarikan diri sejauh puluhan ribu mil. Wang Yan mengejarnya sejauh puluhan ribu mil. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Pada hari ini, benua langit yang mendalam sedang gempar. Wang Yan kembali dan menyelamatkan keluarga Wang. Kemudian, keluarga Wang mendapatkan dua ahli lagi untuk menjaga tempat itu. Setelah itu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Wang Yan benar-benar akan membunuh dalam perjalanannya ke perbatasan selatan untuk membantu panklan. Kemarin, pertempuran besar terjadi di luar Coiling Spirit City. Hal ini semakin mengejutkan semua orang. Untuk sesaat, di benua langit yang mendalam, tidak diketahui berapa banyak pandangan orang yang terfokus pada perbatasan selatan. Namun, baru sehari berlalu, dan dikabarkan bahwa salah satu kota afiliasi suku roh telah dibantai. Orang-orang yang membantai kota ini secara mengesankan adalah Wang Yan dan dua iblis kuat. Di kota ini, puluhan ribu anggota suku roh dibantai. Hanya beberapa orang menyedihkan yang lolos. Untuk sementara waktu, masalah serius seperti itu menimbulkan sensasi. Kota Tianling telah dibantai. Wang Yan benar-benar berdarah. Ya, puluhan ribu orang. Itu berarti puluhan ribu astral. Perlombaan roh diperintah oleh kota roh. Keempat kota tersebut saling mendukung. Salah satu dari empat kota yang berafiliasi, kota roh surga, kota roh bumi, kota roh angin, dan kota roh api, telah dihancurkan. Kali ini, suku roh benar-benar menderita. Kemarahan Wang Yan belum meredah. Wang Chen meninggal, Wang Yan menjadi gila, dan keluarga Wang menjadi gila. Jika bukan karena keluarga Zan dan Teng yang menyegel area tersebut, para ahli keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke perbatasan selatan. Sekarang, keluarga Wang disegel, tapi Wang Yan masih sangat kuat. Kemarahannya sangat besar. Wang Yan berkata selama suku roh tidak dihancurkan, mereka tidak akan meninggalkan perbatasan selatan. Setelah kehancuran kota Tianling, semua orang menghela nafas tanpa henti. Namun, satu hari kemudian, kabar buruk datang dari Wind Spirit City. Kota roh angin dibantai. Di Wind Spirit City, ada lebih dari 200 ribu orang, 60 ribu diantaranya berasal dari suku roh. Dari 60 ribu orang ini, lebih dari 10 ribu orang dibantai. Orang-orang yang tersisa mundur ke kota roh api. Tiga hari berlalu. Pertama, terjadi pertempuran gila di luar koiling Spirit City, lalu pembantaian di kota Tianling. Sekarang, pembantaian di Wind Spirit City. Ini mengguncang benua langit yang mendalam. Semua orang bisa merasakan kemarahan Wang Yan. Semua orang bisa merasakan kemarahan keluarga Wang. Sukuroh benar-benar memilih lawan yang salah. Awalnya, ketika Wang Chen meninggal, akan baik-baik saja jika keluarga Wang dihancurkan. Siapa sangka keluarga Wang akan dilindungi oleh dua orang yang maha kuasa. Bahkan keluarga Zan dan keluarga Teng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Hal ini menyebabkan Sukuroh jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Keluarga Teng dan keluarga Zan terseret ke dalam masalah ini. Saya mendengar bahwa keluarga Teng dan keluarga Zan sangat marah dan telah mengirimkan banyak ahli ke perbatasan selatan untuk membunuh Wang Yan. Aku ingin tahu di mana Wang Yan sekarang. Bisakah kota roh bumi dan kota roh api diselamatkan? Bagaimana dengan kota roh yang baru saja dibangun kembali? Menghadapi kemarahan Wang Yan, menghadapi pembantaian gila-gilaan, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Darah mengalir seperti sungai di perbatasan selatan, gunung dan sungai berubah warna, dan langit menjadi gelap. Setelah tiga hari penuh pembantaian ini, berita telah menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, banyak ahli dan kekuatan yang memusatkan perhatian mereka pada Wang Yan dan kota roh. Semua orang menunggu, menunggu langkah Wang Yan selanjutnya. Apakah itu kota roh bumi, kota roh api, atau sesuatu yang lain? Sayangnya, setelah pembantaian di Wind Spirit City, tidak ada kabar tentang Wang Yan selama dua hari penuh. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang pasti berpikir bahwa Wang Yan mundur setelah melihat keluarga Teng dan ahli keluarga Zan bersiap untuk kembali, atau setelah mendengar bahwa Gunung Sainte akan melakukan intervensi. Adapun yang lain, mereka merasa bahwa dua hari hening itu hanyalah awal dari badai. Badai yang lebih besar akan segera tiba. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang telah kembali ke perbatasan selatan, mendengar apa yang terjadi hari ini dan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kakak sudah kembali. Memikirkan Wang Yan, yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya, Wang Chen merasakan kehangatan di hatinya. Kakak telah kembali. Dia membalas dendam pada spirit Rache. Ini membuat Wang Chen merasakan kehangatan yang tak ada habisnya mengalir di hatinya. Aku ingin tahu di mana kakak sekarang. Kemudian, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin bertemu Wang Yan. Rasa kekeluargaan itu sangat kuat. Pada saat yang sama, Wang Chen mencibir kecurigaan beberapa orang. Mengapa kakak takut pada keluarga Teng dan keluarga San Huff? Jika itu masalahnya, biarkan aku membantai kota roh bumi dan beritahu kakak bahwa aku telah kembali. Wang Chen tahu bahwa Wang Yan pasti sangat khawatir. Dia mengkhawatirkannya. Wang Chen tahu bahwa tindakan Wang Yan bukan hanya untuk membalas dendam pada ras roh, tetapi juga untuk menemukannya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membunuh semua orang dan mengguncang dunia. Untuk memberitahu dia bahwa dia telah kembali. Mungkin, dalam dua hari damai ini, selain Yun Yang, Wang Yan sedang menunggunya muncul. Bagaimana Wang Chen bisa mengecewakan kakaknya? Memikirkan hal ini, matanya berkilat dingin. Kota roh bumi, aku datang. Sambil mendengus dingin, Wang Chen, yang telah kembali ke pedalaman wilayah selatan, dengan cepat menuju ke arah kota roh bumi. Kota roh bumi, salah satu dari empat kota yang berafiliasi dengan kota roh. Kota ini berpenduduk lebih dari 300 ribu orang. Itu adalah kota terbesar kedua di antara empat kota yang berafiliasi. Lebih dari 100 ribu orang dari spirit raceh tinggal di dalamnya. Pada saat ini, di bawah terik matahari, Wang Chen muncul di puncak gunung 10 mil jauhnya dari kota. Jauh dari sana, di kota roh bumi yang terpencil, wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Yang ada hanya rasa dingin. Jelas sekali, dari kehancuran tersebut, dapat dilihat bahwa ras lain semuanya telah mundur dari kota roh bumi. Sekarang, wilayah spirit raceh adalah tempat paling berbahaya. Bagaimana orang-orang ini berani bertahan setelah pembantaian keluarga Wang? Satu-satunya yang tersisa di kota adalah orang-orang dari spirit raceh. Bahkan beberapa orang dari rasroh yang lebih pengecut mungkin telah pergi. Melihat ini, wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Giliranmu. Di mana, setelah mencari beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan itu, sosoknya bersinar dan dia berlari keluar dengan teknik gerakan Chasing Moon. Astaga! Mengambil langkah maju, Wang Chen muncul di atas kota roh bumi. Perlombaan roh, kamu harus mati. Sebelum penjaga kota roh bumi sempat bereaksi, Wang Chen berteriak dengan dingin. Ledakan. Kata-katanya memicu gelombang udara yang tak terbatas. Gelombang udara melonjak ke segala arah, menyebabkan seluruh kota roh bumi bergetar dalam sekejap mata. Ya Tuhan, ini buruk. Wang Yan akan datang. Wang Yan akan membantai kota roh bumi. Semua orang di kota roh panik saat mendengar raungan dingin dan marah dari langit. Mereka mengira Wang Yan lah yang datang. Ya Tuhan, itu bukan Wang Yan. Itu bukan Wang Yan. Itu Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Itu Wang Chen. Setelah panik, seseorang segera menyadari bahwa orang yang datang untuk membantai kota roh bumi bukanlah Wang Yan atau kedua iblis itu. Di atas kehampaan, sosok yang berdiri di udara sebenarnya sangat familiar. Bukankah itu Wang Chen? Itu dia. Di kota, melihat sosok Wang Chen di langit, tubuh pria parubaya bergetar hebat, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia belum mati. Setelah memastikan bahwa orang itu adalah Wang Chen, mata beberapa orang menyipit, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen seharusnya sudah lama meninggal. Dia sebenarnya. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Jika tidak, mengapa mereka melihat seseorang yang seharusnya sudah mati? Pada saat ini, setelah melihat sosok di langit dengan jelas, kota roh bumi sedang gempar. Wang Chen, orang yang mereka cari, orang yang mereka pikir pasti akan mati dan berubah menjadi tumpukan tulang, ternyata muncul. Selanjutnya, dia telah muncul di kota roh bumi mereka. Seberapa mengejutkan pemandangan ini, betapa takutnya orang-orang klan roh ketika mereka melihat hal itu. Oh tidak, orang itu adalah Wang Chen. Wang Chen belum mati, suku roh dalam bahaya. Berlari. Setelah guncangan awal, jeritan panik memenuhi udara. Dalam sekejap, kota roh bumi mengalami kekacauan. Membunuh. Menghadapi pemandangan seperti itu, wajah Wang Chen menjadi dingin dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Melihat kerumunan yang kacau, niat membunuh muncul di mata Wang Chen. Ledakan lampu hijau. Saat berikutnya, dengan dengusan dingin, bola cahaya hijau keluar dari tangan Wang Chen. Ledakan lampu hijau. Dihadapkan dengan jumlah anggota suku roh yang tak ada habisnya di kota roh bumi, Wang Chen memilih ledakan lampu hijau. Suku ini tidak perlu ada. 1864. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat ini, ketika peluru lampu hijau ditembakkan, langit dan bumi meraung. Di bawah energi yang kuat, langit dan bumi meraung, mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Wang Chen, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Melihat peluru lampu hijau hendak mendarat di kota roh bumi, merasakan energi yang tak terbatas, terdengar ledakan seru dan raungan kemarahan dari dalam kota roh bumi. Swash, swash, swash. Dalam sekejap mata, beberapa sosok melonjak ke langit, bergegas menuju peluru lampu hijau. Di tengah raungan kemarahan, beberapa dari mereka segera bergabung untuk menyerang peluru lampu hijau. Ledakan. Raungan itu meledak dalam sekejap mata. Saat ini, langit dan bumi dalam keadaan damai. Peluru lampu hijau yang tak terbatas meledak, menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dunia sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Ah! Tidak! Di tengah peluru lampu hijau, serangkaian tangisan tragis terdengar. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Kekuatan peluru lampu hijau tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa Wang Chen saat ini sangat dekat dengan kekuatan yang murni. Terlebih lagi, seberapa kuat energi kekacauan Wang Chen. Energi yang terkondensasi dari peluru lampu hijau begitu kuat sehingga bahkan prajurit yang murni pun harus menghindarinya. Apakah ini sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang pejuang biasa? Saat peluru lampu hijau meledak, hampir semua prajurit klan roh yang maju untuk memblokirnya dimusnahkan dalam sekejap. Gelombang energi yang kuat itu melonjak ke langit, dan peluru lampu hijau yang tak terbatas menyebar. Kemanapun peluru lampu hijau lewat, gelombang energi menyapu. Gemuruh. Seluruh kota roh bumi dilanda kehancuran saat gelombang kejut menyapu seluruh area. Kemanapun gelombang energi lewat, tidak ada sehalai rumput pun yang tumbuh. Prajurit klan roh yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung ditelan oleh peluru lampu hijau dan terbunuh oleh gelombang energi. Seluruh kota roh bumi telah berubah menjadi neraka. Off. Dalam cahaya cian, Wang Chen melihat sesosok tubuh terlempar dalam hirup ikuk. Dia adalah satu-satunya prajurit klan roh yang bertahan dari peluru lampu hijau dan tidak terbunuh. Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan merangkak dengan susah payah. Ling Hao meraung dengan ekspresi buas di wajahnya. Matanya sudah merah. Seberapa gila ekspresinya, raungannya menyayat hati dan membelah paru-paru. Di bawah serangan Wang Chen, banyak tempat di kota roh bumi menjadi reruntuhan. Entah berapa banyak tempat yang berubah menjadi neraka. Di bawah gerakan ini, darah mengalir seperti sungai, dan ada banyak korban jiwa. Setidaknya, ribuan orang tewas akibat tindakan ini. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Ling Hao tidak menjadi gila. Mereka semua adalah anggota Spirit Rache. Selama beberapa hari berikutnya, Spirit Rache mengalami serangkaian pembantaian. Berita duka datang satu demi satu, dan Spirit Rache menjadi panik. Hari ini, Wang Chen benar-benar muncul lagi, dan dengan satu gerakan, dia telah membantai ribuan orang. Bagaimana Ling Hao bisa tetap tenang? Sambil mengaum, Ling Hao menerjang Wang Chen seperti orang gila. Huff, tidak ada gunanya, mencari kematian. Melihat Ling Hao, yang menyerangnya, mulut Wang Chen menyeringai. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di tempat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat dia menyerang Ling Hao. Mati. Menghadapi Ling Hao, Wang Chen langsung meninju dengan Tinju Kaisar Langit. Orang ini adalah anggota inti dari Spirit Rache. Apa yang terjadi pada Zilan hari itu terkait erat dengan orang ini? Jika bukan karena dia, apakah Wang Chen akan berakhir dalam kondisi seperti ini? Apakah Zilan akan berakhir seperti ini? Bahkan jika Ling Hao tidak muncul hari ini, Wang Chen pasti akan menemukannya dan membunuhnya. Tapi sekarang, Ling Hao benar-benar berinisiatif untuk tampil. Ini sangat baik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tinju Kaisar Langit ini, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Retak-retak-retak. Saat dia meninju, langit dan bumi tampak hancur. Grid Dao yang tak ada habisnya runtuh pada saat ini. Dalam sekejap, aura kuat menyelimuti seluruh area. Ledakan. Pada saat berikutnya, langit dan bumi meledak, dan kekuatan pukulan ini dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan tak terbatas menghantam tangan Ling Hao dengan keras. Suara ledakan terdengar tanpa henti, dan gelombang udara berjatuhan tanpa henti. Ah! Ceritan memekakan telinga terdengar pada saat berikutnya. Swosh, swosh, swosh. Darah tak terbatas muncrat, dan darah menghujani. Di bawah pengaruh tinju kaisar langit Wang Chen, daging dan darah Ling Hao benar-benar retak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, daging dan tulang Ling Hao yang tak ada habisnya retak. Bagaimana dia bisa memblokir tinju kaisar langit? Pukulan Wang Chen ini sangat menarik, menghancurkan segalanya. Ling Hao seperti ayam tak berguna dan anjing liar yang digambarkan Wang Chen, langsung pingsan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Ling Hao berubah menjadi awan kabut darah, dan hidupnya lenyap. Bahkan jiwa ilahinya tidak dapat melarikan diri pada saat ini. Sebaliknya, itu langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Ling Hao, sejak saat itu, menghilang dari dunia ini. Suara mendesing. Melihat pemandangan ini, alam roh bumi, yang sudah sangat terkejut, menjadi semakin kacau. Oh tidak, Penatua Ling Hao dibunuh oleh Wang Chen dalam sekejap. Ya Tuhan, dia terbunuh dalam sekejap. Penatua Ling Hao bukanlah tandingan Wang Chen. Ini sudah berakhir, Penatua Ling Hao sudah meninggal. Bahkan dia bukan tandingan Wang Chen. Hari ini, kota roh bumi kita dalam bahaya. Gelombang tangisan ketakutan dan keputus asaan terdengar. Di dalam dan di luar kota roh bumi, keadaannya berantakan. Menghadapi adegan ini, setelah membunuh Ling Hao, ekspresi Wang Chen masih dingin. Dia melihat sekeliling dengan dingin. Kalian semua, keluar. Sambil mengaum, Wang Chen terus-menerus meledakan telapak tangan lipat gelombang. Gemuruh. Tepuk tangan itu seperti guntur, menggelegar tanpa henti. Setiap kali Wang Chen meledak, gelombang udara yang ditimbulkan pada saat ini sangat mengguncang bumi, seolah-olah mereka dapat sepenuhnya menghancurkan segala sesuatu di dunia. Di bawah serangan ini, langit dan bumi sepertinya berada di ambang kehancuran. Banyak lubang hitam muncul di kehampaan. Puff puff puff. Pada saat yang sama, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya mulai bermekaran pada saat ini. Kekosongan yang tadinya kosong kini dipenuhi daging dan darah, yang membuat orang merinding ketakutan. Ah. Gelombang jeritan darah naik dan turun tanpa henti pada saat ini. Orang-orang ini sebenarnya bersembunyi di kehampaan, ahli dari Sukuroh yang ingin menyerang Wang Chen. Sayangnya orang-orang ini masih terlalu lemah. Bagaimana mereka bisa menyerang Wang Chen? Pada saat ini, kekosongan terdistorsi, dan semua orang terpaksa keluar. Dalam sekejap mata, orang-orang ini telah dibunuh oleh Wang Chen. Bunuh Wang Chen. Bertarung. Hari ini, kita tidak punya jalan keluar. Wang Chen pasti tidak akan membiarkan kita pergi, bertarunglah dengannya. Luka Wang Chen pasti belum sembuh, racun jiwa yang berkabung di tubuhnya tidak bisa dikeluarkan, ayo bunuh dia. Setelah dipaksa keluar dari kehampaan, melihat ke arah Wang Chen, lusinan ahli Sukuroh yang tersisa di sekitarnya meraung dengan gila-gilaan pada saat ini. Kekuatan Wang Chen membuat mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka membiarkan Wang Chen terus seperti ini, Sukuroh akan dibantai sepenuhnya. Di tengah gemuruh, sosok langsung menerkam Wang Chen. Orang-orang ini dengan panik bertarung dengan Wang Chen. Semut mencoba mengguncang pohon, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Menghadapi lusinan orang yang menerkamnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Bahkan ada sedikit cibiran di sudut mulutnya. Kemudian, niat membunuh yang gila muncul di mata Wang Chen. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Di antara puluhan orang di depannya, yang terkuat hanya di level Mystic Moon. Bagaimana mereka bisa mengancam Wang Chen? Gemuruh. Saat telapak gelombang tumpang tindih meledak lagi, Wang Chen membunuh dengan lebih gila lagi. Kepulan-kepulan-kepulan. Di bawah serangan penuh Wang Chen, orang-orang ini langsung terbunuh satu per satu. Di mata Wang Chen, orang-orang ini tidak diragukan lagi keberadaannya mirip dengan semut. Tanpa ahli keluarga Teng dan keluarga Zan yang bertanggung jawab, bagaimana suku roh bisa melawan Wang Chen? Dalam sekejap mata, dunia menjadi merah tua. Lebih dari selusin orang di bantai. Hai. Hal ini membuat sisa suku roh di kota roh bumi semakin panik. Semua tetua telah terbunuh. Kami tidak bisa menolak sama sekali. Iblis. Wang Chen adalah iblis. Di bawah teriakan ketakutan, orang-orang di kota roh bumi dengan panik melarikan diri keluar kota. Mereka ingin melarikan diri dari neraka ini. Jika tidak, mereka hanya akan menghadapi pembantaian Wang Chen yang tak berkesudahan. Masih ingin pergi. Setelah membunuh semua ahli suku roh yang tersembunyi di kehampaan, niat membunuh Wang Chen menjadi semakin gila. Melihat banyak orang dari suku roh yang melarikan diri di kota roh bumi, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan suku roh karena memilih lawan yang salah. Wang Chen bergumam. Dia tidak memiliki ekspresi sedikitpun. Cahaya reinkarnasi. Kemudian, dengan segel di tangannya, Wang Chen langsung menampilkan cahaya reinkarnasi. Bas! Dengan tampilan cahaya reinkarnasi, dunia diselimuti oleh cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Seluruh dunia tampak begitu suci namun sekaligus mempesona. Segera, cahaya kemasan ini menyelimuti banyak orang. Ah! Tidak! Bagaimana ini mungkin? Ya, hidupku mengalir begitu saja. Aku semakin tua, ya Tuhan, aku. Bagaimana aku bisa melewati beberapa dekade kehidupan dalam sekejap? Tidak bagus, di bawah cahaya kemasan, kehidupan tidak ada. Aku tidak ingin mati, ampuni aku, Wang Chen, ampuni kami. Di dalam cahaya kemasan, pada saat ini, suara ketakutan yang tak ada habisnya terdengar. Pada saat ini, semua orang menjadi gila dan menjadi gila. Ini karena, di bawah selubung cahaya reinkarnasi, semua orang disukuro hanya bisa merasakan bahwa hidup mereka dengan cepat musnah, seolah-olah gerbang neraka terbuka untuk mereka. Semua nyawa orang tua lenyap dalam sekejap. Semua orang parubaya menua dengan cepat, akhirnya berubah menjadi kerangka. Semua remaja dengan cepat mengalami segala sesuatu dalam hidup mereka. Dalam sekejap, mereka merasa seolah ratusan tahun telah berlalu. Di dalam cahaya kemasan, semua orang ketakutan saat mereka dengan panik melarikan diri dari cahaya kemasan. Namun, yang membuat mereka ngeri, mereka menyadari bahwa sebelum mereka dapat melarikan diri dari area cahaya kemasan, hidup mereka telah musnah sepenuhnya. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan angin kencang menari-nari. Di dalam cahaya kemasan, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa, dan tidak ada kehidupan. Cahaya reinkarnasi menyapu alam semesta yang tandus. Merasa. Menghadapi pemandangan seperti itu, para penonton di luar kota roh yang menyaksikan pemandangan ini semuanya tercengang. Teknik apa ini? Ini? Kemampuan apa ini? Dengan teknik ini, Wang Chen pasti telah membantai puluhan ribu orang dari suku roh, kan? Kota roh bumi hancur. Ini sebenarnya sangat menakutkan, langsung mengubah orang menjadi hidup dan mati. Betapa menantangnya hal ini. Para ahli yang bergegas dari segala arah semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. 1865 Setelah sekian lama, cahaya kemasan akhirnya berakhir. Saat cahaya kemasan memudar, langit dan bumi sekali lagi menjadi sunyi. Pada saat ini, kota roh bumi yang awalnya ramai menjadi sunyi senyap. Wuss! Angin menderu-deru dan suasananya dingin. Merasa. Melihat pemandangan di depan mereka, para penonton yang bergegas dari segala arah semakin terkejut. Ya Tuhan, puluhan ribu orang jatuh begitu saja. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Kali ini, suku roh benar-benar menderita kerugian besar. Metode Wang Chen memang kejam. Dia benar-benar orang yang brutal. Sungguh menakutkan artinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Di dalam kota roh bumi, dari ratusan ribu orang suku roh, saya khawatir kurang dari setengahnya berhasil melarikan diri. Sukuroh sedang menghadapi bencana. Setelah keheningan, kerumunan menjadi gempar. Pada saat ini, melihat Wang Chen, yang berdiri diam seperti iblis, mata semua orang dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Sukuroh harus dibunuh. Kota roh bumi tidak perlu ada lagi. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Wang Chen bergumam dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Saat dia berbicara, dia melemparkan telapak tangannya ke arah kota roh bumi. Gemuruh. Di bawah telapak tangan ini, hembusan angin menyapu. Dimanapun hembusan angin kencang lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Di tengah ledakan dahsyat tersebut, asap tebal mengepul dan bumi berguncang. Setelah melemparkan telapak tangan itu, Wang Chen bahkan tidak melihat ke arah kota roh bumi saat dia berbalik dan berjalan kekejauhan. Astaga! Dengan sekejap, Wang Chen menghilang dari tempatnya berada dalam sekejap mata. Hanya ketika sosok Wang Chen benar-benar menghilang dari langit dan bumi ini, debu perlahan-lahan mengendap. Pada saat ini, melihat pemandangan setelah debu meredah, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kota roh bumi yang semula ramai telah rata dengan tanah dalam sekejap. Kota roh bumi sudah tidak ada lagi. Angin dingin menderu-deru dan seluruh tempat menjadi sunyi. Penonton tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Setelah sekian lama, di bawah rasa dingin itu, semua orang diam-diam berpencar ke segala arah. Semua orang tahu bahwa perbatasan selatan telah tenggelam dalam pertumpahan darah. Balas dendam keluarga Wang dan Wang Chen telah dimulai. Sebenarnya itu sangat gila. Perlombaan roh berada dalam bahaya. Surga, kota roh bumi telah rata dengan tanah. Wang Chen masih hidup. Wang Chen sebenarnya tidak kehilangan nyawanya di bawah racun duka jiwa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Wang Chen ini benar-benar tak tertandingi. Balas dendamnya seperti badai yang dahsyat. Mereka benar-benar menghancurkan kota roh bumi. Dalam satu pertempuran, dia membantai lebih dari 50 ribu anggota suku roh. Hanya dalam beberapa hari, Spirit Race telah kehilangan lebih dari 100 ribu orang, dan tiga kota telah hancur. Jika ini terus berlanjut, Spirit Race akan dimusnahkan. Suatu hari kemudian, seluruh benua langit yang mendalam terguncang. Di antaranya, berita kemunculan kembali Wang Chen tidak diragukan lagi adalah yang paling mengejutkan. Fakta bahwa Wang Chen tidak mati tidak diragukan lagi sulit dipercaya. Racun duka jiwa adalah racun yang bahkan seorang ahli matahari murni hanya bisa menunggu kematiannya. Namun, Wang Chen berhasil bertahan. Sulit membayangkan apa yang telah dilakukan Wang Chen. Benua langit yang mendalam terguncang pada hari ini. Perbatasan selatan sepertinya tersapu angin kencang dan tenggelam dalam kegilaan. Sementara seluruh benua langit yang mendalam dikejutkan oleh kembalinya Wang Chen, di benua tengah, keluarga Teng dan keluarga Zan bahkan lebih tercengang. Bajingan Di keluarga Teng, setelah mendengar berita tersebut, Teng Li memecahkan meja di aula utama keluarga Teng. Saat ini, wajahnya garang dan matanya merah. Wang Chen tidak mati. Betapa engganya Teng Li menerima hal ini. Hari itu, Wang Chen diracuni oleh racun duka jiwa. Bagaimana dia bisa melewatinya? Mungkinkah wanita itu memikirkan wanita yang menyelamatkan Wang Chen, hati Teng Li melonjak. Kekuatan tak terduga dan identitas misterius. Mungkinkah dia punya cara untuk menyembuhkan racun duka jiwa? Memikirkan hal ini, wajah Teng Li menjadi gelap. Berengsek. Dia mengutuk dengan marah. Jika bukan karena wanita itu, apakah Wang Chen akan berada di tempatnya sekarang? Dia pasti sudah lama mati. Karena kemarahan Teng Li, pada hari ini, keluarga Teng diselimuti awan gelap. Wang Chen harus mati. Tidak peduli berapapun harganya, Wang Chen dan Wang Yan harus mati. Akhirnya, di bawah awan gelap tersebut, nenek moyang keluarga Teng mengambil keputusan. Wang Chen telah kembali dan Wang Yan sangat kuat. Jika kedua bersaudara ini tidak dibunuh, apakah keluarga Teng akan memiliki kedamaian di masa depan? Pergi ke perbatasan selatan. Setelah mengambil keputusan ini, nenek moyang keluarga Teng berteriak pada saat yang bersamaan. Begitu dia selesai berbicara, semuanya menuju ke arah perbatasan selatan. Mereka tidak bisa membiarkan Wang Chen kembali ke benua tengah dan kota kekaisaran. Mereka harus membunuhnya di perbatasan selatan. Jika tidak, ketika Wang Chen kembali ke kota kekaisaran, dengan perlindungan kedua pembudidaya kuat itu, mereka tidak akan bisa membunuh Wang Chen. Pada saat yang sama, kejadian yang sama terjadi di keluarga San. Di aula besar keluarga San, semua anggota inti keluarga berkumpul. Wang Chen tidak mati. Seorang tetua yang duduk di ujung aula mendengus dengan ekspresi jelek. Keluarga San telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh Wang Chen. Sekarang setelah mereka menerima berita ini, bagaimana mungkin keluarga San tidak terkejut? Kelan Roh, sekumpulan sampah. Kemudian, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Kelan Roh. Tidak ada obat untuk racun duka jiwa. Huff, apakah memang tidak ada obatnya? Jika tidak ada obatnya, lalu mengapa Wang Chen muncul sekarang? Pada saat ini, tetua itu sangat tidak puas dengan Kelan Roh. Hubungi keluarga Teng dan beritahu mereka untuk menghentikan lockdown di kota kekaisaran. Semua kultifator kuat akan menuju ke perbatasan selatan. Kita harus membunuh Wang Chen di perbatasan selatan. Setelah beberapa saat, tetua itu dengan cepat membuat keputusan. Pada hari ini, para penggarap kuat keluarga Teng dan keluarga Zan menuju ke perbatasan selatan pada saat yang bersamaan. Untuk sementara waktu, wilayah selatan yang sudah kacau balau bahkan semakin tidak stabil dan bergejolak besar. Pada hari ini, bukan hanya keluarga Teng dan keluarga Zan yang panik. Sebagian besar klan kecil berada dalam keadaan panik dan gelisah. Wang Chen telah dihancurkan, dan keluarga Wang dalam bahaya. Beberapa waktu lalu, keluarga-keluarga kecil ini bekerja sama dengan keluarga Teng dan keluarga Zan untuk menekan keluarga Wang. Mereka semua menginginkan bagian dari rampasan itu. Namun, sekarang Wang Chen telah kembali, rencana orang-orang ini tidak hanya gagal, tetapi mereka juga jatuh ke dalam balas dendam Wang Chen. Tindakan Wang Chen dan Wang Yan di klan roh telah mengguncang dunia. Metode berdarah apa yang mereka gunakan? Hal ini membuat klan-klan kecil menjadi putus asa. Begitu Wang Chen dan Wang Yan kembali, itu akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Dibandingkan dengan kepanikan orang-orang ini, dibandingkan dengan kemarahan keluarga Teng dan keluarga Zan, berita kembalinya Wang Chen secara tidak sengaja membuat Wang Cheng dan keluarga Wang sangat bersemangat. Kepala keluarga benar-benar tidak mati. Hahaha, aku sudah mengetahuinya. Kekuatan kepala keluarga tidak ada bandingannya. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Krisis keluarga Wang telah teratasi. Klan roh, keluarga Teng, keluarga Zan, dan semua orang tercela itu, tunggu balas dendamu. Hahaha, aku juga ingin pergi ke perbatasan selatan dan membantai klan roh. Aku ingin mereka mati. Betapa menyenangkannya hari ini di keluarga Wang. Periode waktu ini tidak diragukan lagi merupakan periode waktu tersulit bagi klan Wang. Berita kematian Wang Chen mengguncang keluarga Wang, dan keluarga tersebut menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Wang Yan kembali, dia hanya bisa menstabilkan situasi untuk sementara. Namun sekarang, dengan kembalinya Wang Chen, krisis tersebut telah teratasi sepenuhnya. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk membalas. Pada hari ini, semua orang di keluarga Wang sangat gembira. Semangat mereka meningkat, dan kepercayaan diri mereka melonjak. Pada hari ini, karena kembalinya Wang Chen, seluruh benua Tian Suan menjadi gempar. Hahaha, Wang Chen, anak itu, benar-benar tidak mati. Pada saat yang sama, di hutan terpencil di perbatasan selatan, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar berita tentang Wang Chen. Jiang Chen Yuan tertawa. Bahkan Heaven Suttering Ren mengungkapkan senyuman. Wang Chen tidak mati. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka percaya bahwa Wang Chen tidak akan mati. Namun, masih belum ada kabar tentang Wang Chen, jadi mereka merasa khawatir. Bagaimanapun, Wang Chen diracuni dengan racun penghilang jiwa. Bahkan ahli yang murni tidak bisa menolaknya, jadi seberapa sulit bagi Wang Chen untuk menolaknya. Namun kini, mereka akhirnya bisa melepaskan semua kekhawatiran mereka. Wang Chen telah kembali, hanya ini saja sudah cukup untuk membuat mereka nyaman. Saudara Wang Yan, bagaimana kabar kita sekarang? Setelah tertawa, Jiang Chen Yuan memandang Wang Yan dan bertanya. Beberapa hari yang lalu, setelah membantai kota Feng Ling, Wang Yan mengejar Ling Nan sejauh ribuan mil, tetapi pada akhirnya Ling Nan berhasil melarikan diri. Sekarang, mereka sudah diam selama dua hari. Haruskah mereka mengambil tindakan, atau haruskah mereka mencari Wang Chen? Kota Panling. Setelah mendengar pertanyaan Jiang Chen Yuan, bibir Wang Yan tersenyum dan berkata. Dalam beberapa hari terakhir, ini adalah pertama kalinya Wang Yan tersenyum. Kemunculan Wang Chen jelas membuat hati Wang Yan yang khawatir menjadi tenang. Kemarahan di hatinya sudah meredah. Berita apa yang lebih baik daripada Wang Chen baik-baik saja? Kota Panling. Ini adalah tempat yang Wang Yan tidak sabar untuk datangi. Alasannya karena belum lama ini, Pantian mengirimkan kabar bahwa Wang Chen telah memasuki kota Panling. Dia akan menunggu Wang Yan di sana. Dalam keadaan seperti itu, Wang Yan tidak akan memikirkan hal lain. Dia tidak sabar untuk segera bergegas ke kota Panling. Adapun suku roh. Memikirkan hal ini, mata Wang Yan bersinar dengan cahaya dingin. Begitu mereka bertemu dengan Wang Chen, mereka pasti akan membunuh jalan mereka ke kota roh api atau bahkan kota roh. Mereka pasti tidak akan membiarkan suku roh pergi. Suku ini tidak perlu ada. Adapun keluarga Teng dan keluarga San. Mereka pasti akan memusnahkannya. Baiklah. Hahaha, kalau begitu ayo ke kota Panling. He he, aku penasaran bagaimana kabar Wang Chen. Begitu kita bertemu dengannya, kita akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bunuh semua anggota suku roh. Keluarga Teng, keluarga San. Mereka semua, bahkan Gunung Sainte. Jika mereka berani menyekat tangan, kami bunuh saja. Huff. Saya tidak percaya keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis tidak akan mampu melawan Gunung Sainte. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita akan menyaret lembah cinta tak berbalas. Gadis di sana itu memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap Wang Chen. Jiang Chenyuan menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Lembah cinta tak berbalas, Sekte Bulan Iblis, keluarga Jiang, keluarga Wang, dan bahkan beberapa teman keluarga Wang di benua Tianxuan. Terutama Tuan Wang Chen dan wanita menakutkan itu. Bagaimana mungkin barisan seperti itu tidak mampu melawan Gunung Sainte? Terlebih lagi, Gunung Suci sedang sibuk berurusan dengan Iblis. Beberapa monster tua sudah kebingungan dan kehilangan arah. Bagaimana mereka bisa menolak? 1866. Hahaha, kepala keluarga Wang baik-baik saja. Panklanku bisa tenang sekarang. Pantian sedang memandang Wang Chen dengan penuh semangat di kota Panling. Berita bahwa Wang Chen muncul kemarin dan menghancurkan kota roh bumi telah mengguncang seluruh benua langit yang mendalam. Di antara mereka, yang paling bahagia, selain keluarga Wang, mungkin adalah klan Pan. Nasib panklan sekarang terkait erat dengan keluarga Wang. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, keluarga Wang akan berada dalam kekacauan. Jika keluarga Wang berada dalam kekacauan, apakah klan Pan akan mengalami hari-hari yang baik? Kembalinya Wang Chen tidak diragukan lagi membuat hati panklan tenang. Keluarga Wang tidak akan pernah melupakan kebaikan panklan. Selama keluarga Wang masih ada, klan Pan akan tetap ada. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat pantian di depannya. Klan Pan adalah klan yang berdiri kokoh di sisi keluarga Wang selama masa-masa tersulit keluarga Wang. Meskipun ini juga karena dendam antara panklan dan spirit raceh. Tapi Wang Chen tidak keberatan. Jika panklan yang melakukannya, maka mereka punya perasaan. Wang Chen tidak pernah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena panklan punya perasaan, dia tidak akan lupa. Selama keluarga Wang masih ada, klan Pan akan melakukannya. Hahaha, dengan kata-kata patriar keluarga Wang, aku, Pantian, merasa nyaman. Mendengar kata-kata Wang Chen, anggota panklan yang hadir semuanya memasang ekspresi gembira. Sekarang keluarga Wang melakukan serangan balik, selama klan Pan berdiri kokoh bersama keluarga Wang, apa itu perlombaan roh? Tidakkah mereka melihat akhir tragis dari spirit raceh dalam dua hari terakhir? Kota roh langit, kota roh angin, dan kota roh bumi telah dihancurkan satu demi satu. Sekarang, spirit raceh berada dalam bahaya. Hal ini memungkinkan panklan untuk melihat pendirian keluarga Wang. Pada hari itu, keluarga Wang dan panklan secara bersamaan mengalami krisis. Keluarga Wang baru saja stabil ketika Wang Yan dan yang lainnya menyerbu ke perbatasan selatan untuk membantu klan Pan. Semua ini membuat panklan merasa bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Sekarang setelah Wang Chen kembali, apa lagi yang perlu mereka khawatirkan? Momomomong, patriar keluarga Wang, racun penghilang jiwamu. Setelah tertawa terbahak-bahak, Pantian sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. Mereka telah menjadi musuh rasroh selama ratusan tahun, jadi raspan secara alami sangat akrab dengan rasroh. Ini termasuk keakraban mereka dengan racun yang bereafing jiwa. Mungkinkah racun jiwa yang berduka di tubuh Wang Chen sembuh total begitu saja? Pantian menganggap hal ini tidak terbayangkan. Itu tidak dibubarkan. Setelah mendengar kata-kata Pantian, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Asteris merasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Pantian berubah drastis. Ini. Anggota inti dari klan plate yang hadir semuanya menjadi gugup. Racun duka jiwa belum dihilangkan. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Wang Chen? Wajah semua orang sekali lagi diselimuti kabut. Kalau begitu, patriar keluarga Wang adalah. Pantian bertanya dengan hati-hati. Racun telah dikeluarkan dari tubuhnya. Racun itu masih ada di jiwa ilahinya. Aku akan menekannya dengan obat suci. Jika suatu hari, saya melangkah ke alam yang murni atau menemukan obat terbaik, saya akan mampu mengeluarkannya sepenuhnya. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengandalkan pil bunga suci. Energi pil bunga suci yang dikombinasikan dengan kekuatan kekacauan menekan racun dan mencegah penyebarannya. Sisanya harus menunggu. Kata-kata Wang Chen membuat semua orang terdiam. Jika racun jiwa yang berkabung belum sepenuhnya dinetralkan, itu akan menjadi bom berbahaya yang dapat menempatkan Wang Chen dalam situasi yang tidak dapat diubah kapan saja. Jika itu masalahnya. Bagaimana mungkin orang-orang dari klan Play tidak khawatir dengan hasil seperti itu? Jika itu masalahnya, kita hanya bisa berharap patriar keluarga Wang dapat melangkah ke alam yang murni secepat mungkin atau menemukan obat terbaik. Selain itu, klan Piringku dan Rasroh telah menjadi musuh selama ratusan tahun, jadi kami memiliki pemahaman tentang racun jiwa yang berduka. Dikabarkan bahwa ada mata air iblis di alam iblis yang terhubung ke sembilan neraka. Air di dalamnya adalah air dari mata air kuning, jadi mungkin efektif. Kata Pantian dengan sungguh-sungguh. Musim semi-setan. Mendengar kata-kata Pantian, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, matanya berbinar dan dia bertanya, benarkah? Jika itu seperti yang dikatakan Pantian, maka itu pasti merupakan kabar baik bagi Wang Chen. Air dari mata air iblis dapat menahan racun yang menyedihkan jiwa. Selama seribu tahun, benua langit yang mendalam mengatakan bahwa tidak ada ahli bela diri ilahi. Bagaimana dengan sekarang? Alasan mengapa hal ini dikatakan adalah karena terlalu banyak ahli yang belum muncul. Sama seperti keluarga besar, bahkan saya belum pernah pindah ke benua langit yang mendalam selama seratus tahun terakhir. Faktanya, banyak ahli dari benua langit yang mendalam telah pergi ke alam iblis dan benua bulan merah melalui celah tersebut. Catatan tentang mata air iblis di alam iblis diturunkan oleh nenek moyang klan Lempengku. Itu seharusnya benar. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Pantian berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya langsung menarik minat Wang Chen. Bagus, jika itu benar, maka aku pasti akan melakukan perjalanan ke alam iblis. Wang Chen tidak meragukan kata-kata Pantian. Sekarang kelangsungan hidup klan Pleit dan keluarga Wang saling terkait, mereka pasti tidak akan mengeluarkan informasi palsu. Melakukan hal itu tidak akan menguntungkan mereka sedikitpun. Faktanya, seperti yang dikatakan Pantian. Ada banyak hal yang tidak diketahui orang, namun bukan berarti tidak ada. Alasan mengapa racun duka jiwa dikatakan tidak dapat disembuhkan mungkin karena alam iblis dan benua langit yang mendalam telah terasing selama jutaan tahun, dan sangat sedikit orang yang memasuki alam iblis. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui tentang keberadaan dan efek mata air iblis. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuat keputusan. Mungkin dia harus melakukan perjalanan kembali ke alam iblis. Lalu kapan patriar keluarga Wang berencana pergi? Orang tua ini bersedia pergi bersamamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Pantian langsung bertanya. Semakin cepat Wang Chen bisa menyembuhkan racun jiwa yang berkabung dan melarikan diri dari bahaya, semakin baik kabar baik bagi klan Pleit. Faktanya, saat ini, Pantian ingin segera berangkat ke alam iblis bersama Wang Chen. Tidak usah terburu-buru, racun ini masih bisa dikendalikan untuk saat ini, untuk saat ini. Mengatakan ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini, ras iblis dapat menyerang benua langit yang mendalam kapan saja. Keluarga Wang berada dalam situasi genting. Keluarga Teng dan Zan masih mengamati mereka, dan ras roh belum dilenyapkan. Bagaimana Wang Chen bisa meninggalkan benua langit yang mendalam? Ada banyak hal yang perlu dia lakukan. Ketika ras roh dimusnahkan, bahkan jika keluarga Teng dan Zan tidak dapat dilenyapkan, dia setidaknya harus menyelesaikan krisis keluarga Wang sebelum Wang Chen dapat pergi ke alam iblis untuk menemukan mata air iblis. Sudahkah kamu memberitahu kakakku bahwa aku berada di Koiling Spirit City? Wang Chen bertanya. Ya, adik Wang akan segera datang ke kota roh melingkarku. Apakah keluarga Wang berencana untuk? Pantian bertanya. Samar-samar, dia menebak rencana Wang Chen. Pada saat ini, matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, kebencian keluarga Pan selama ratusan tahun bisa dibalas sepenuhnya. Basmi Rasroh. Menghadapi pertanyaan dan harapan Pantian, Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kata-katanya diucapkan dengan cara yang sangat acuh tak acuh. Namun, semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam kata-kata Wang Chen. Kalimat sederhana ini cukup untuk menunjukkan tekad dan pemikiran Wang Chen. Pemusnahan Rasroh telah dimulai. Hahaha, bagus. Hanya apa yang saya inginkan. Karena itu masalahnya, ketika adik Wang datang, kita akan menyerang kota roh api dan kota roh. Namun, jika keluarga Teng dan San ikut campur. Seolah memikirkan sesuatu, Pantian mengerutkan kening. Bagaimana keluarga Teng dan San bisa menoleransi tindakan Wang Chen di wilayah selatan? Jika Rasroh dimusnahkan, keluarga Teng dan San akan kehilangan seluruh mukanya. Jika mereka ikut campur, keluarga Teng dan keluarga San akan mendapat masalah besar. Terlebih lagi, jika keluarga Teng dan San mengetahui bahwa Wang Chen telah kembali, mereka pasti ingin membunuh Wang Chen di wilayah selatan. Bagaimana mereka bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun? Tidak apa-apa. Wang Chen mencibir kekhawatiran Pantian. Sekarang, keluarga Teng dan San telah datang. Terus. Jika mereka ingin bertarung, maka mereka akan bertarung. Saat ini, mereka tidak punya cara untuk mengancam Wang Chen. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mengapa Wang Chen tidak bisa melarikan diri? Selama dia ada di sana, Spirit Rache tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan Pantian. Jika mereka bertemu dengan leluhur keluarga Teng dan San biasa, mereka bisa membunuh mereka sepenuhnya. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, maka kita akan langsung ke akar masalahnya. Lalu, Wang Chen mendengus dingin. Jika nenek moyang keluarga Teng dan San keluar dengan kekuatan penuh, maka benua tengah akan menjadi medan perang Wang Chen. Tidak perlu lagi tinggal di kota Panling. Keluarga Pan bisa datang ke Royal City. Keluarga Pan dapat hidup damai dalam jarak ribuan mil dari kota kerajaan. Wang Chen melanjutkan, kata-katanya penuh keagungan dan otoritas. Karena dia ingin melindungi keluarga Pan, dia tentu saja tidak bisa membiarkan mereka tinggal di wilayah selatan. Jika tidak, jika keluarga Teng dan San keluar dengan kekuatan penuh dan medan perang berpindah ke benua tengah, keluarga Pan akan berada dalam bahaya. Bagus. Hahaha. Kalau begitu ayo kita lakukan. Keluarga Pan tidak akan melupakan kebaikan keluarga Wang. Mendengar perkataan Wang Chen, Pantian menjadi bersemangat. Faktanya, tubuhnya sedikit gemetar saat ini. Dengan kekuatan keluarga Pan, mengapa mereka tidak mau pergi ke benua tengah? Faktanya, berapa banyak klan di wilayah selatan yang tidak ingin pergi ke benua tengah? Selama jutaan tahun, banyak klan di wilayah selatan mencoba pergi ke benua tengah. Sayangnya, semuanya gagal. Keluarga Pan sangat kuat. Mereka bahkan memiliki seorang kultifator matahari murni, jadi mereka lebih kuat daripada banyak keluarga dan kekuatan di benua tengah. Namun, mereka tidak berani gegabu pergi ke benua tengah. Karena enam keluarga besar tidak setuju, Gunung Sainte tidak akan setuju, dan puluhan ribu keluarga di benua tengah tidak akan setuju. Jika tidak, benua tengah akan jatuh ke dalam kekacauan dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Ratusan klan di benua selatan hanya bisa tinggal di benua selatan. Sumber daya di benua selatan tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya di benua tengah. Malah disebut tanah tandus. Belum lama ini, beberapa klan kuat di benua selatan pergi ke benua tengah dan bahkan mendirikan pijakan di sana. Namun, mereka dengan cepat dipaksa kembali oleh aliansi enam keluarga besar dan keluarga besar lainnya. Mereka yang bukan dari klan kita pasti punya niat berbeda. Beginilah cara kebanyakan orang di benua tengah memandang benua selatan. Mereka mungkin bisa mentolerir beberapa orang dari benua selatan yang muncul di benua tengah. Namun, penampilan seluruh ras tidak bisa diterima oleh mereka. Konflik antar klan begitu dalam. Alasan klan roh bergabung dengan keluarga Teng dan Zan adalah untuk mengizinkan klan mereka memasuki benua tengah. Keluarga Teng dan Zan berjanji akan melindungi keluarga Wang. Sayangnya, klan roh gagal. Kini, mereka menghadapi krisis. Keluarga Pan, sebaliknya, melihat harapan. Keluarga Wang bersedia membiarkan keluarga Pan berakar di dekat mereka. Dengan dukungan keluarga Wang, lalu bagaimana jika keluarga Teng dan Zan menentang mereka? Dalam enam keluarga besar, keluarga Zhu dan keluarga Ryu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Mereka mungkin tidak akan menghalanginya. Dengan demikian, perlawanan yang akan dihadapi Pan klan akan sangat, sangat kecil. Jika mereka bisa membangun pijakan di benua tengah, signifikansinya bagi keluarga Pan bisa dibayangkan. 1867. Janji Wang Chen membuat semua orang di Pan klan melompat ke girangan. Benua tengah adalah tanah subur dengan banyak ahli. Keluarga besar, keluarga kaya, dan sekte hidup berdampingan. Bagi perbatasan selatan, itu adalah surga. Sekarang, Pan klan punya harapan untuk pergi ke benua tengah. Bagaimana mungkin orang-orang Pan klan tidak bersemangat? Dalam keadaan seperti itu, semua orang di Koiling Spirit City dipenuhi rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dibawah kepemimpinan beberapa anggota inti, klan Pan memulai migrasi mereka. Wang Chen tidak berencana menunggu keluarga Teng dan Zan muncul sebelum menangani masalah ini. Suatu hari kemudian, klan Pan, yang berjumlah ratusan ribu orang, memulai perjalanan mereka ke benua tengah. Pada saat yang sama, perbatasan selatan terguncang dan klan Roh terkejut. Migrasi klan Pan membuat orang-orang klan Roh iri dan panik. Karena mereka tahu betul apa artinya pan klan pindah ke benua tengah dengan tergesa-gesa. Kembalinya Wang Yan, kembalinya Wang Chen, migrasi pan klan, perbatasan selatan pasti akan tenggelam ke dalam lautan darah. Klan Roh akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya. Dalam keadaan seperti itu, konflik yang telah ditekan di dalam klan Roh mulai meletus. Untuk sesaat, seluruh klan Roh terguncang. Pada saat yang sama, seluruh benua langit yang mendalam terguncang oleh keputusan Wang Chen. Jika orang-orang dari klan Roh dapat melihatnya, bagaimana mungkin orang-orang di benua langit yang mendalam tidak dapat melihatnya? Perbatasan selatan jelas menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Keluarga Wang, sepertinya mereka benar-benar harus belajar dari klan Roh kali ini. Klan Roh dalam bahaya. Sayangnya, keluarga Teng dan Zan tidak memiliki keberanian seperti keluarga Wang. Kalau tidak, jika kita membiarkan klan Roh memasuki wilayah mereka, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada klan Roh? Dikatakan banyak ahli dari keluarga Teng dan Zan telah bergegas ke perbatasan selatan. Tampaknya perbatasan selatan ditakdirkan untuk menjadi medan perang. Perang kali ini akan sangat hebat. Mungkin, mulai sekarang, struktur dunia akan banyak berubah. Setelah keterkejutan itu, orang-orang di benua langit yang mendalam dipenuhi dengan emosi. Saat para pahlawan berkumpul, pertempuran terakhir di perbatasan selatan akan segera dimulai. Sama seperti benua langit yang mendalam terguncang dan semua pihak memiliki reaksi yang berbeda. Pada hari ini, Wang Yan membawa Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren ke Koiling Spirit City. Setelah mereka bertiga tiba di kota Panling, mereka langsung menuju kediaman pemimpin klan Pan. Kakak laki-laki Di kediaman panklan, mata Wang Chen menjadi sedikit merah saat melihat Wang Yan tiba. Setelah bertahun-tahun, ketika mereka bertemu lagi, hati Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Selama bertahun-tahun, banyak hal telah terjadi pada Wang Chen setelah dia memasuki api penyucian, dan dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia pergi ke Ras Iblis, membunuh di sepanjang jalan. Hanya Wang Chen yang tahu seberapa banyak yang dialami selama periode ini. Wang Chen adalah satu-satunya yang tahu seberapa besar penderitaannya dan seberapa besar rasa sakit yang dideritanya dalam proses tersebut. Namun, ia terus melangkah maju dengan tekat. Karena Wang Chen tahu apa yang dipikulnya. Wang Chen tahu betul apa yang diinginkannya. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan sedikitpun. Tidak peduli betapa sulitnya, satu-satunya pilihannya adalah terus maju. Pada saat ini, saat dia berdiri di depan Wang Yan, Wang Chen akhirnya tampak terbebas dari bebannya. Dia akhirnya mengungkapkan sedikit kelelahan dan kerentanan yang tidak akan pernah dia tunjukkan di masa lalu. Sejak dia masih muda, seolah-olah selama Wang Yan berada di sisinya, langit tidak akan runtuh. Seperti yang ditemui keluarga Wang kali ini. Pada saat paling berbahaya bagi keluarga Wang, Wang Yan muncul. Dia telah mengendalikan situasi dan mengintimidasi semua orang. Sekarang, saat dia melihat ke arah Wang Yan, yang berdiri di depannya dengan senyuman sederhana dan jujur, matanya sebenarnya terasa sedikit sakit. Untung kamu baik-baik saja. Melihat Wang Chen, yang matanya sedikit merah, Wang Yan berkata sambil tersenyum. Dia berjalan ke depan dan dengan lembut menepuk bahu Wang Chen, langit tidak akan runtuh. Siapapun yang menindas kami, kami akan membunuh mereka. Jika membunuh satu saja tidak cukup, maka bunuhlah sepuluh. Jika sepuluh tidak cukup, bunuh seratus. Jika itu tidak cukup, bunuhlah puluhan ribu orang. Biarpun langit diwarnai merah, lalu kenapa? Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, Wang Yan yang mendominasi dan mengintimidasi di luar kota kerajaan hari itu sepertinya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kakak yang sederhana dan jujur. Senyuman sederhana dan jujur di wajah Wang Yan menyebabkan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya menatap dengan mulut ternganga. Kata-kata Wang Yan yang tampaknya sederhana membuat Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Bunuh puluhan ribu orang dan warnai langit menjadi merah dengan darah. Kata-kata yang mendominasi ini terdengar begitu sederhana dan acu-ta'acu ketika keluar dari mulut Wang Yan. Seolah-olah itu wajar saja. Namun, auranya tak terkalahkan dan menghadap ke dunia. Seberapa besar hati dan ambisinya hingga bisa begitu tenang? Mem. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen tersenyum dan menganggup dengan berat. Tidak apa-apa di keluarga. Bagaimana racun jiwa yang berduka di tubuhmu? Melihat senyuman di wajah Wang Chen, Wang Yan bertanya dengan lembut dengan perhatian di wajahnya. Ketika dia kembali ke benua Tian Suan dan mendengar bahwa Wang Chen telah kehilangan nyawanya dan diracuni oleh racun jiwa yang berkabung, bahkan hati Wang Yan pun tenggelam dan dia hampir menjadi gila. Sekarang, meskipun Wang Chen telah muncul, bagaimana racun yang diracuninya? Wang Yan juga pernah mendengar tentang racun jiwa yang berduka. Dia tahu bahwa Wang Chen saat ini tidak sebaik yang diperkirakan orang lain. Dia sangat mengenal adik laki-lakinya. Tidak apa-apa, saat ini masih terkendali. Jika dia bisa masuk ke kondisi yang murni, secara alami dia akan sembuh. Atau dia bisa menuju ke mata air iblis di dunia iblis dan akan ada harapan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pure Yang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan mengerutkan kening. Apakah kamu merasakan belenggu itu? Wang Yan bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat itu, ekspresi Wang Yan menjadi lebih serius. Kata-kata Wang Yan menyebabkan tubuh Wang Chen gemetar. Jangan bilang padaku kamu. Tentu saja, Wang Chen bisa merasakan lapisan belenggu itu. Selain itu, belenggu itu telah berulang kali menghalangi terobosan Wang Chen. Itu seperti sepasang tangan takasat mata yang terus-menerus membatasi terobosan Wang Chen. Dan sekarang, menilai dari kata-kata kakak, mungkinkah dia juga? Ekspresi Wang Chen tidak yakin. Dia teringat kata-kata yang ditinggalkan wanita itu hari itu. Dia bukan satu-satunya yang menderita belenggu itu. Kami juga bisa merasakannya. Saat Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, sebelum Wang Yan dapat menjawab, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren berbicara dengan suara yang dalam. Keduanya mengerutkan kening dengan ekspresi serius di wajah mereka. Lebih dari sepuluh hari yang lalu, saya merasakan ambang yang murni. Setelah mencoba menerobos, saat kami hendak memasuki alam yang murni, peluang kami terputus, dan jalan kami menuju yang murni terputus. Seolah-olah ada sepasang tangan takasat mata yang mengendalikan nasib kami. Duan Tian Ren bergumam. Iya, dua hari yang lalu, saya juga merasakan jalan yang murni. Meskipun saya gagal menerobos, saya belum merasakan hambatan dari kekuatan itu. Namun, saya dapat merasakan bahwa jalan yang murni kita sedang diawasi. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Apa? Mendengar kata-kata mereka, keterkejutan di hati Wang Chen terkonfirmasi. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Kakak, bagaimana denganmu? Wang Chen memandang Wang Yan dan bertanya. Dua tahun lalu, saya merasakan ambang batasnya. Dalam dua tahun, tiga belas upaya semuanya gagal. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Tiga belas serangan. Kata-katanya seperti guntur yang meledak di aula. Wang Chen tercengang mendengar kata-kata limu. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya juga mendecahkan lidah mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya Wang Yan. Tiga belas upaya gagal untuk menerobos yang murni. Dua tahun lalu, dia merasakan jalan yang murni. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren sangat terkejut. Dua tahun lalu, seberapa kuat mereka. Memikirkan hal itu membuat mereka merasa malu. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dua tahun lalu, Wang Chen baru saja memasuki alam seni bela diri ilahi. Melihat Wang Yan, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Meskipun bakat Wang Yan luar biasa, Wang Chen mengetahui hal ini sejak dia masih muda. Saat itu, nama Wang Yan telah mengguncang angin surgawi, dan dia langsung memasuki sekte api mengamuk di perbatasan utara. Lalu, kekuatannya melonjak. Setelah memasuki daratan tengah, Wang Yan langsung memasuki gunung Sainte. Lalu, dia memasuki api penyucian. Setelah itu, pada tahun-tahun ini, Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia bisa membayangkan berapa kali Wang Yan menjalani hidup dan mati. Kalau tidak, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak akan mampu mencapai langkah ini. Perlu diketahui bahwa untuk bisa mencapai tahap ini, siapa di antara mereka yang tidak memiliki bakat luar biasa. Di bawah bakat luar biasa, mereka harus mengalami situasi hidup dan mati, dan mencari peluang. Inilah kunci untuk menentukan kekuatan seseorang. Sepanjang perjalanan, Wang Chen tahu berapa kali dia mengalami situasi hidup dan mati. Untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini, Wang Chen juga tahu seberapa besar pengorbanannya. Dia juga tahu bahwa pengalaman Wang Yan jelas tidak kalah dengan pengalamannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya saat dia melihat Wang Yan, yang selalu memiliki senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Dia sepertinya teringat malam ketika keluarga Wang dimusnahkan di kota langit Phoenix. Wang Chen sepertinya melihat malam ketika keluarga Wang dalam bahaya. Ketika hanya satu orang yang bisa lolos hidup-hidup, orang itu menepuk dadanya dan berkata dengan senyuman sederhana dan jujur, bahkan jika aku mati, aku akan membiarkan Chen kecil pergi. Kalimat itu masih segar dalam ingatannya. Melihat Wang Yan berdiri di depannya dengan ekspresi tenang, hati Wang Chen dipenuhi dengan kesedihan. Berapa banyak air mata yang tersembunyi di balik senyuman itu? Berapa banyak darah yang mengalir di punggung lengan? Wang Chen tidak berani membayangkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita di jalur yang murni. Biarpun itu dewa, jika dewa menghentikan kita, aku akan membunuhnya. Jika Buddha menghentikan kita, saya akan menghancurkan Buddha. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Seberapa besar keinginan Wang Chen untuk bergegas ke alam yang murni saat ini? Dia tidak akan membiarkan Wang Yan membawa bagian langit ini sendirian. Dia akan menguasai sebidang tanah ini. Dia akan menghadapi semua kesulitan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan membiarkan Wang Yan membawa ini sendirian. Iya, lapisan belenggu itu pasti akan dipatahkan. Jika guru benar, akan segera terjadi perubahan besar lainnya. Kekacauan di dunia hanyalah permulaan. Bada yang lebih besar akan datang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan berkata sambil tersenyum sambil melihat ekspresi ambisius Wang Chen. Pada saat ini, kata-kata Wang Yan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Terutama Wang Chen. Dia tahu bahwa guru Wang Yan adalah Dongfang Niu Hao. Dia tahu banyak. Dan sekarang, perkataan Dongfang Niu Hao sangat mirip dengan apa yang dikatakan wanita itu. Mungkinkah senior Dongfang Niu Hao mengetahui sesuatu? Hati Wang Chen ada di tenggorokannya. 1868. Apa maksudmu dengan perubahan besar? Wang Chen mau tidak mau bertanya pada Wang Yan. Saya belum tahu. Namun hari itu tidak akan lama lagi. Mungkin ini akan menjadi dunia yang sangat kacau. Wang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dongfang Niu Hao, ahli yang pernah memimpin Wang Yan ke jalur seni bela diri. Orang yang pernah membawa Wang Yan ke benua tengah hanya tahu banyak tentang dia. Namun, dari kata-kata Dongfang Niu Hao, Wang Yan bisa merasakan keseriusan masalah ini. Mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Ketika hari itu tiba, kita akan tahu. Wang Yan menghela nafas dan berkata. Itulah satu-satunya cara. Wang Chen berkata dengan lembut. Alisnya juga berkerut. Era yang kacau. Wang Chen sedang berpikir keras. Dia mengingat hal-hal yang dia pelajari di tanah terlarang keluarga Jiang. Dia mengingat kembali kenangan yang dia warisi dari Great Demon. Shuro. Pada saat ini, dua kata ini tanpa sadar muncul di benak Wang Chen. Klan Shuro sangat kuat. Mereka tinggal di neraka dan dalam enam jalan. Namun, mereka berada di luar enam jalur. Klan itu begitu kuat sehingga bahkan Dewa Sejati dan Dewa Iblis pun tidak bisa melawan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia luar untuk melawan Shuro. Selama jutaan tahun, belum ada berita tentang Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Mungkinkah kekacauan kali ini ada hubungannya dengan Shuro? Jika itu masalahnya. Wang Chen tidak berani membayangkan seperti apa situasinya nanti. Saat ini, keluarga Wang masih berada dalam posisi genting di era kacau ini. Klan Iblis belum menyerang, tapi keluarga Wang sudah dalam bahaya. Jika itu terjadi. Mungkin, bahkan Lin Zhan, Huan Wu, King Feng, dan Qian Yue tidak akan mampu melindungi keluarga Wang, bukan? Pada saat itu, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia harus menerobos ke alam matahari murni sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Di dunia yang kacau ini, jika seseorang tidak memiliki kekuatan, keluarga Wang mungkin tidak akan ada lagi mulai sekarang. Cepat selesaikan perlombaan roh dan paksa keluarga Teng dan San untuk mundur. Ayo pergi ke mata air setan. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Perjalanan ke Demon Spring tidak bisa ditunda. Racun jiwa yang berduka di tubuhnya harus dihilangkan sesegera mungkin. Dan gua dewa sejati itu tinggal. Mungkin, dia bisa mempelajari banyak rahasia darinya. Tiba-tiba, Wang Chen merasa dia terdesak waktu. Ya, senang rasanya pergi ke mata air setan. Tapi sekarang bukan waktunya. Jika Anda membutuhkan air dari mata air setan, saya punya beberapa di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan berkata sambil menyeringai. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan botol giyok dari ruang penyimpanannya. Dengan munculnya botol giyok ini, suhu langit dan bumis akan turun dalam sekejap. Ini. Melihat botol giyok ini, mata Wang Chen membelalak. Air dari mata air setan. Ya Tuhan, ini air dari mata air iblis. Aura ini, tidak mungkin salah. Sebelum Wang Yan bisa menjawab, murid Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren menyusut ketika mereka melihat botol giyok ini. Air dari mata air setan. Mendengar percakapan mereka, jantung Wang Chen mulai berdebar kencang dalam sekejap. Ya, saya pernah ke mata air setan. Wang Yan berkata dengan lembut. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Mata air iblis. Dari percakapannya dengan klan Pan sehari sebelumnya, Wang Chen tahu betapa berbahayanya tempat itu. Legenda mengatakan bahwa mata air setan adalah perbatasan antara dunia ini dan neraka. Air yang mengalir di mata air setan adalah air dari mata air kuning. Air di mata air kuning sangat mengerikan. Rumor mengatakan bahwa bahkan orang-orang yang murni tidak berani menyentuh air mata air kuning. Jika orang biasa menyentuh air mata air kuning, mereka akan langsung berubah menjadi abu dan jiwa ilahi mereka akan lenyap. Tanpa diduga, kakak sebenarnya. Apa yang membuat Wang Chen semakin sulit membayangkannya adalah Wang Yan sebenarnya telah mengumpulkan air mata air kuning. Apa yang dia alami, Wang Chen sulit membayangkannya. Namun, Wang Chen tahu bahwa saat itu, Wang Yan pasti berada dalam bahaya ekstrim dan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bukan. Air mata air kuning menjelaskan segalanya. Itu memang air dari mata air setan. Duan Tian Ren, yang berdiri di samping, memandang Wang Yan dengan ekspresi rumit. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Mungkin Wang Yan benar-benar jatuh ke dalam mata air setan. Apa yang dia alami saat itu? Bagaimana dia bisa kembali dari mata air setan? Wajah Duan Tian Ren dipenuhi rasa ingin tahu dan terkejut. Air mata air kuning. He he, kakak Wang Yan memang tiada taranya. Dengan ini, racun di tubuh Wang Chen seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Melihat air mata air kuning, Jiang Chen Yuan memandang Wang Yan dengan kagum. Inilah orang yang dia kagumi. Pria yang keluar dari mata air iblis. Di seluruh dunia, Wang Yan mungkin satu-satunya yang bisa melakukan ini. Namun, menghadapi ekspresi rumit di wajah Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan yang bersemangat, dan Wang Chen yang bersemangat, ekspresi Wang Yan menjadi serius. Air mata air setan juga dikenal sebagai mata air kuning. Ingatlah untuk menjaga platform jiwa Anda setelah mengonsumsi air ini. Jangan biarkan setan dalam diri Anda mempengaruhi Anda. Wang Chen, yang telah memasuki mata air setan, secara alami tahu betapa menakutkannya air mata air kuning. Pada saat ini, melihat betapa bersemangatnya Wang Chen, Wang Yan tidak bisa tidak mengingatkannya. Bahkan orang yang murni pun tidak akan berani menyentuh air mata air kuning, apalagi mengkonsumsinya. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu menahan air dari mata air kuning. Jika seseorang kehilangan hati nuraninya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Yan. Mem, jangan khawatir, kakak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dengan air mata air iblis, racun di tubuhku seharusnya tidak menjadi masalah. Hari ini, saya akan mengasingkan diri. Setelah racunnya benar-benar dinetralkan, kami akan menyerang Sukuroh. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen dengan cepat menyimpan air mata air iblis dan berkata dengan suara rendah. Kata-kata Wang Yan membuat Wang Chen menyadari betapa mengerikannya air mata air kuning. Tentu saja, dia tidak akan lengah. Itu bagus. Saat kamu kembali, kami akan menghancurkan Sukuroh. Wang Yan berkata sambil tersenyum saat melihat Wang Chen menerima air mata air iblis. Di hadapan Wang Chen, Wang Yan selalu tampil sederhana dan jujur. Selama Wang Chen bagus, dia bagus. Selama air mata air iblis berguna bagi Wang Chen, tidak masalah meskipun dia mengambil setengah dari mata air iblis. Melihat Wang Chen mengambil air mata air setan dan segera berbalik menuju ruang pengasingan panklan, mata Wang Yan dipenuhi dengan kelegaan. Aku akan pergi selama beberapa hari. Setidaknya tiga hari, paling lama tujuh hari. Saya pasti akan kembali dalam tujuh hari. Ketika sosok Wang Chen menghilang dari pandangan, ekspresi Wang Yan berubah menjadi kaku sekali lagi. Dia berbalik dan berkata kepada Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Saya akan melindungi Wang Chen. Duan Tian Ren berkata sambil menatap Wang Yan. Jangan khawatir, kakak. Selama aku tidak mati, tidak akan terjadi apa-apa pada Wang Chen. Jiang Chen Yuan berkata dengan tergesa-gesa. Mereka tidak lagi peduli dengan keberadaan Wang Yan. Mereka percaya Wang Yan pasti akan kembali dalam tujuh hari. Sisi ini sudah cukup. Baiklah. Wang Yan menganggup ketika mendengar kata-kata mereka. Lalu, dia melihat kekejauhan dengan dingin. Dalam tujuh hari, tanah ini akan diwarnai merah darah. Saat dia bergumam di dalam hatinya, ekspresi Wang Yan menjadi sangat dingin. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berkedip dan Wang Yan menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Aku akan menggunakan mata air iblis untuk mengeluarkan racun duka jiwa dari tubuhku. Kuharap aku bisa berhasil kali ini. Setelah Wang Yan pergi, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi di ruang rahasia. Setelah menghabiskan setengah hari menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat botol Demon Spring Water di depannya. Saat ini, ruang rahasia tertutup lapisan es. Bahkan dengan botol Geok Mysterious yang menyegel aura mata air setan, itu masih tidak dapat sepenuhnya mencegah bocornya aura mata air setan. Itu sangat dingin dan menyeramkan, sesuatu yang bukan milik dunia ini. Hanya ini yang diketahui Wang Chen tentang mata air kuning. Namun saat ini, Wang Chen dapat merasakan sesuatu yang lebih menakutkan tentang air mata air kuning dari gumpalan aura yang dia rasakan. Seolah-olah seluruh tubuh dan jiwa ilahi Wang Chen akan membeku ketika dia merasakan auranya. Hai! Setelah waktu yang lama, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan pandangan tegas muncul di matanya. Dia perlahan membuka botol Geok kecil di depannya. Produk Saat Wang Chen membuka botol Geok Mysterious, dunia tampak membeku dalam sekejap. Aura dingin yang tak terbatas keluar dari botol Geok pada saat ini. Hah ya! Angin menderu-deru, dingin dan menyeramkan. Hah ya! Untuk sesaat, terdengar suara ratapan hantu dan lolongan serigala di ruang rahasia ini. Seluruh ruang rahasia sepertinya dipenuhi hantu dan roh jahat dalam sekejap. Konon mata air kuning bukanlah air, melainkan dibentuk oleh hantu yang tak ada habisnya. Sepertinya ini benar. Melihat pemandangan ini, bahkan Wang Chen membelalakan matanya dan berseru kaget. KKK Pada saat yang sama, Wang Chen terkejut menemukan lapisan es dengan cepat mengembun di tubuhnya dalam angin dingin. Lapisan es ini langsung menyebar dan menyegel seluruh tubuh Wang Chen di dalamnya. Terlebih lagi, udara dingin sepertinya telah menyebar ke sum-sum tulang Wang Chen dalam sekejap, mengembunkannya sepenuhnya. Bahkan jiwa ilahinya menunjukkan tanda-tanda membeku pada saat ini. Merasakan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Jika aura kecil dari mata air kuning ini sudah begitu menakutkan, lalu betapa menantangnya seluruh mata air iblis. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti tercekik. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah situasi di luar ruang rahasia, dalam radius beberapa ribu meter, tidak lebih baik daripada situasi di dalam ruang rahasia. Saat botol giyok dibuka, gelombang aura menyapu beberapa ribu meter. Kemanapun aura dingin berlalu, dunia berubah menjadi gudang es. Embun beku putih mengembun, dan es muncul. Oh tidak. Pantian, Jiang Chen Nguan, Duan Tian Ren, dan lainnya yang menjaga Wang Chen di luar ruang rahasia terkejut saat melihat pemandangan ini. Mundur. Saat mereka berteriak ketakutan, mereka buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke kejauhan. Ki dingin itu menyebabkan para ahli maha kuasa seperti Pantian dan yang lainnya merasa takjub. Setelah mundur sejauh sepuluh ribu meter penuh, mereka saling memandang dengan cemas saat mereka melihat dunia yang telah berubah menjadi putih bersih. Retak-retak-retak. Pada saat ini, kemanapun aura dingin lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ah. Salah satu ahli dari panklan tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung berubah menjadi patung es. Daging dan darahnya dengan cepat hancur, dan dia menghilang dari dunia dalam sekejap mata. Hai. Bagaimana pemandangan seperti itu tidak mengejutkan? Ini adalah mata air kuning. Mata air setan benar-benar menakutkan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Wang Chen saat ini. Selain terkejut, Pantian dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir. Mereka tidak punya waktu untuk berduka atas jatuhnya anggota panklan. Saat ini, mereka paling mengkhawatirkan Wang Chen. Aura yang meluap sudah sangat menakutkan. Sekarang, di ruang rahasia, seperti apa situasi Wang Chen? Apakah dia bisa bertahan? Kita harus tahu bahwa apa yang dihadapi Wang Chen bukan hanya aura ini. Dia bahkan perlu meminum mata air kuning untuk menetralisir racun di tubuhnya. Bisa dibayangkan bahaya yang ditimbulkannya. Bagaimana kabarnya? 1869 Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang berada 10.000 meter jauhnya, merasakan dinginnya tulang yang menusuk dan memandang dunia yang membeku dengan kebingungan di wajah mereka. Sungguh dingin yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari mata air kuning. Mereka saling memandang, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Meskipun jaraknya 10.000 meter, mereka tidak bisa menahan gemetar karena mata air setan. Apakah Wang Chen akan baik-baik saja? Jiang Chen Yuan bertanya dengan cemas sambil melihat ke ruang rahasia yang membeku di kejauhan. Kita harus tahu bahwa Wang Chen akan mengkonsumsi mata air setan. Aura samar itu sudah sangat menakutkan. Jika dia mengkonsumsinya, Jiang Chen Yuan mengerutkan kening saat dia melihat dengan gugup ke ruang rahasia yang membeku di kejauhan. Sementara Jiang Chen Yuan dan yang lainnya khawatir, Wang Chen telah berubah menjadi patung es di ruang rahasia. Retak-retak-retak. Setelah waktu yang tidak diketahui, patung es itu mulai mengeluarkan suara yang tajam. Ledakan. Beberapa saat kemudian, terdengar ledakan keras. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar pada saat berikutnya. Potongan-potongan es itu pecah berkeping-keping. Mengerikan sekali. Suara mendesing. Saat esnya pecah, sosok Wang Chen muncul di ruang rahasia es sekali lagi. Dia terengah-engah, dan wajahnya pucat. Wuss. Energi kekacauan di tubuhnya mulai beredar dengan liar. Panas yang tak terbatas menyebar ke setiap sudut tubuhnya, membantu menghilangkan rasa dingin. Sungguh menakutkan. Melihat mata air kuning di depannya, yang masih memancarkan gelombang dingin, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Huff. Hantu pengembara, beraninya kamu begitu sombong. Pada saat yang sama, melihat hantu yang terbang di langit, ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin. Merusak. Dengan raungan marah, aura Wang Chen menyebar dari tubuhnya. Teknik naga kekaisaran beredar, dan keagungan garis keturunan setingkat kaisar ditampilkan tanpa keraguan. Dengan meletusnya aura ini, semua hantu tersebar dalam sekejap. Datang. Segera setelah itu, Wang Chen mengulurkan tangannya dan membawa semua botol giyok misterius ke depannya. Matanya menyipit, dan saat berikutnya, Wang Chen membuka mulutnya dan membawa botol giyok ke mulutnya. Gurul berdeguk. Segera setelah itu, Wang Chen membuka mulutnya dan meneguk dua suap air. Uuuu. Saat air mata air kuning memasuki perutnya, Wang Chen gemetar hebat. Darahnya terasa seperti akan membeku saat ini. KKK. Dalam sekejap mata, lapisan es dengan cepat terbentuk di tubuh Wang Chen. Namun, yang berbeda kali ini adalah es yang tak berujung menyebar dari dalam keluar. Pada saat ini, Wang Chen merasa hidupnya akan segera berakhir. Api Rose Fins. Menghadapi kedinginan ini, Wang Chen akhirnya mengaktifkan mata Rose Fins. Hah ya. Dengan terbukanya mata Rose Fins, kobaran api melonjak dalam sekejap. Air di mata air kuning sangat yin dan sangat dingin, sedangkan api Rose Fins sangat yang. Dua aura yang sangat berlawanan mulai bertabrakan pada saat ini. Seni rahasia naga kekaisaran beredar di tubuhnya, dan energi kacau yang tak ada habisnya berubah menjadi naga dewa yang mengaum. Kemanapun naga dewa lewat, semua energi dinginnya menyusut sedikit demi sedikit. Kemanapun api Rose Fins lewat, energi dingin yang tak ada habisnya dikeluarkan pada saat ini. Sedikit demi sedikit, Wang Chen akhirnya mengeluarkan energi dingin dari tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, pemandangan aneh muncul. Di tengah ribuan mil es, ruang rahasia Wang Chen panas mengepul. Aneh sekali. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menggunakan api mengaum burung vermilion untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tidak bisa sepenuhnya memadamkan energi dingin yang tak ada habisnya. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menahan invasi energi dingin dan membekukan setiap detik. Tubuhnya berada dalam kebuntuan yin dan yang. Aneh sekali. Ledakan. Dalam keadaan seperti itu, dunia kecil di tubuh Wang Chen sepertinya telah dipanggil pada saat ini, dan meledak. Wuss. Energi yang dipancarkan dari dunia kecil tidak ada habisnya. Energi ini seolah ingin menghancurkan langit dan bumi, seolah ingin membentuk kembali langit dan bumi. Saat energi ini mengalir keluar dari tubuhnya, ia seperti merasakan energi api rosefins yang tak ada habisnya dan energi air mata air iblis. Ledakan. Dalam keadaan seperti itu, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Saat ini, dunia kecil hampir menjadi gila. Tampaknya ia memiliki naluri, dan ia mulai melahap energi yang sangat yin dan sangat dingin. Ini. Wang Chen terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mungkinkah. Seolah memikirkan sesuatu, jantung Wang Chen berdebar kencang di saat berikutnya. Dunia kecil bergabung dengan fientin surga dan menyerap energi langit dan bumi. Mungkinkah air mata air kuning ini juga merupakan bagian dari energi yang dibutuhkan dunia kecil. Memikirkan hal ini, Wang Chen tercengang. Fiu. Namun, Wang Chen dengan cepat menghela nafas panjang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Api rosevins, kekuatan kekacauan, dan energi dunia kecil. Pada saat ini, letusan ketiga energi ini memungkinkan Wang Chen untuk sementara waktu bernapas lega. Dia segera menarik pikirannya dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Di bawah bimbingan Wang Chen, kekuatan caotik yang tak ada habisnya mulai menyaring air mata air kuning di perutnya. Mendesis. Di bawah penyempurnaan kekuatan caotik, air mata air kuning tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia berjuang dan menahan rasa sakit. Sayangnya, seberapa kuatkah kekuatan Wang Chen saat ini? Jumlah air di mata air kuning terlalu sedikit, jadi bagaimana mereka bisa kesulitan? Saat penyempurnaan berlanjut, Wang Chen dengan cepat menyerap air mata air kuning sedikit demi sedikit. Kemudian, saat energi bergabung dengan kekuatan caotik, Wang Chen dengan cepat mengarahkan energi tersebut ke dantian tengahnya. Kemanapun ia lewat, racun jiwa yang sebelumnya gelisah langsung hancur. Bekerja. Merasakan ini, Wang Chen langsung gembira. Energi air mata air kuning menyatu dengan kekuatan caotik. Itu dalam keadaan halus tetapi belum halus. Setelah merasakan energi racun jiwa yang berkabung, energi tersebut segera menyapu ke segala arah. Ketika energi racun jiwa berkabung bersentuhan dengan air mata air kuning, ia langsung mengembun menjadi es dan akhirnya dimurnikan oleh air mata air kuning. Saya tidak menyangka air mata air kuning begitu kuat. Mungkin inilah musuh racun jiwa yang berkabung. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gembira dan pada saat yang sama, dia diam-diam mendecahkan lidahnya. Jika ini terus berlanjut, racun jiwa yang berkabung pasti akan hilang seluruhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oh tidak. Namun, sebelum Wang Chen menjadi bersemangat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hal ini karena saat air mata air kuning memasuki dantian tengahnya, saat air tersebut bersentuhan dengan bayi reinkarnasi dan jiwa ilahinya, Wang Chen merasakan dunia berputar. Of. Sebelum dia sempat bereaksi, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Retak-retak-retak. Begitu darah itu dimuntahkan, itu berubah menjadi butiran darah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Ah. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat air mata air kuning bersentuhan dengan bayi reinkarnasi dan jiwa ilahinya, air tersebut benar-benar meledak dengan energi yang tak terbatas. Energi ini tidak hanya menahan racun jiwa yang berkabung, tetapi juga menyebabkan jiwa ilahi Wang Chen terluka parah dan menjadi putus asa. Wah-wah-wah. Pada saat yang sama, bayi reinkarnasi, yang baru-baru ini putus asa, tiba-tiba menjadi energi. Saat ia membuka mulutnya, ia menelan seteguk air mata air kuning. Kemudian, udara dingin bermekaran di sekujur tubuhnya. Samar-samar, Wang Chen merasa seolah-olah bayi reinkarnasi akan melepaskan diri dari pengekangannya. Bayi reinkarnasi ini awalnya lahir dari enam jalur. Ia bukan milik dunia manusia. Ia berasal dari neraka. Sekarang, air mata air kuning ini. Merasakan situasi ini, Wang Chen terkejut. Air mata air kuning dan bayi reinkarnasi, mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Pada saat ini, kombinasi keduanya sepertinya melepaskan diri dari kekangan Wang Chen. Terlebih lagi, bayi reinkarnasi ingin mengendalikan situasi. Bajingan. Merasakan adegan ini, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sedikit pucat, dan hatinya tenggelam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Jangan pernah memikirkannya. Kemudian, dengan raungan marah, Wang Chen buru-buru membentuk segel tangan dan memukulkannya ke bayi reinkarnasi untuk menahannya. Pada saat yang sama, Wang Chen mengerahkan energi tak berujung dari dunia kecil dan api rosevins ke dalam dantian tengahnya untuk menekannya. Bagaimana Wang Chen bisa mentolerir perjuangan dan serangan balik bayi reinkarnasi? Bagaimana dia bisa mentoleransi benda tanpa pemilik seperti air mata air kuning yang begitu sombong dan sombong? Gemuruh. Di bawah tekanan segel Wang Chen, energi dunia kecil, api rosevins, dan energi kekacauan, dantian tengah Wang Chen kini menahan serangan demi serangan. Dantian tengah Wang Chen tampaknya berada di ambang kehancuran dan jiwa ilahinya retak karena setiap benturan. Puff, puff, puff. Di bawah serangan seperti itu, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, kesadaran Wang Chen tampak kabur. Pada saat ini, langit dan bumi tampak terdistorsi. Saudara Chen. Samar-samar, Wang Chen sepertinya mendengar suara familiar memanggilnya. Xin Er. Suara ini mengejutkan Wang Chen, yang perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dia buru-buru melihat sekeliling. Namun, pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa dunia tempat dia berada gelap gulita. Saudara Chen, kemarilah, aku di sini. Saudara Chen, Xin Er ada di sini. Saudara Chen. Serangkaian panggilan datang dari luar kegelapan, tapi sepertinya juga datang dari kedalaman kegelapan. Suara Yosin Yan saat ini begitu jelas sehingga seolah-olah mengarahkan Wang Chen ke arah bintang-bintang di kegelapan. Saat dipanggil kepadanya, Wang Chen dengan cepat berjalan maju selangkah demi selangkah. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Wang Chen akhirnya keluar dari kegelapan. Kegelapan di hadapannya menghilang, dan yang terjadi selanjutnya adalah cahaya tak berujung. Saudara Chen. Di bawah cahaya, sosok familiar Yosin Yan berjalan menuju Wang Chen selangkah demi selangkah. Ada senyum manis di bibirnya. Senyuman ini begitu akrab dan hangat. Xin Er. Saat dia melihat Yosin Yan berlari ke arahnya, kesadaran Wang Chen tampak kosong. Dia secara naluriah membuka tangannya dan memeluk Yosin Yan. Saudara Chen, Xin Er sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Dalam sekejap mata, sosok Yosin Yan melemparkan dirinya ke pelukan Wang Chen dan bergumam. Saya juga. Wang Chen berkata pelan sambil mendengarkan gumaman Yosin Yan. Momen ini terasa begitu nyata dan nyaman. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah Yosin Yan, yang berada dalam pelukannya, mendengar kata-kata Wang Chen dan melihatnya bergumam. Cahaya aneh muncul di matanya. Sudut bibirnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman aneh. Suara mendesing. Sesaat kemudian, cuaca tiba-tiba berubah. Saat Wang Chen tenggelam dalam kenyamanan dan kehangatan ini, Yosin Yan yang cantik dalam pelukannya tiba-tiba berputar. Raungan tajam serigala yang kesepian terdengar. Dalam sekejap mata, Yosin Yan telah berubah menjadi tengkorak. Dia memasukkan tangannya ke dada Wang Chen dengan sekuat tenaga. Meninggal dunia. Sebelum Wang Chen bisa bereaksi atau membela diri, di matanya yang ketakutan, Wang Chen samar-samar mendengar suara sesuatu yang robek dan merasakan sakit yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, dia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Segala sesuatu di depannya menjadi buram. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa ilahinya sepertinya terbelah. 1870 Anda Pada saat ini, murid Wang Chen menyusut saat dia melihat lengan layu yang telah menembus dadanya. Kamu bukan siner. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya terbangun dari mimpi. Pergi ke neraka. Setelah melihat pemandangan ini dengan jelas, wajah Wang Chen berangsur-angsur menjadi ganas. Di bawah rangsangan rasa sakit, dia menjadi semakin gila. Ledakan. Dengan suara keras, tinju Wang Chen dengan keras mengenai kerangka di depannya. Retak-retak-retak. Di bawah hantaman kuat, kerangka itu hancur dan tertiup angin. Wuss. Saat ini, wajah Wang Chen sangat pucat, terengah-engah. Tempat apa ini? Di mana saya? Melihat sekeliling, Wang Chen tiba-tiba merasa sedikit kabur. Ilusi. Namun, segera, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan terkejut. Dia ingat sebelumnya, mata air kuning telah mengalir ke dantian tengahnya. Di bawah rangsangan mata air kuning, bayi reinkarnasi yang duduk bersila di dantian tengahnya mengamuk, dan jiwa ilahinya telah layu. Kemudian, kesadaran Wang Chen bahkan menjadi kabur. Sepertinya aku telah memasuki ilusi. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi sangat serius. Jelas sekali, ilusi di depannya sangat mendalam, dan dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Sepertinya dia sudah menduga hal ini. Mungkinkah energi ilusi yang terkandung dalam mata air kuning sedang menunggu kesempatan untuk memasuki dantian tengahnya? Sekarang, saya benar-benar menerima tes ilusi dalam bentuk jiwa ilahi. Kemudian, Wang Chen menyadari situasinya saat ini. Ini adalah ilusi, tapi tidak sepenuhnya ilusi. Ini adalah dunia jiwa ilahi Wang Chen. Saat ini, dia adalah jiwa ilahi. Energi mata air kuning sepertinya telah menyerbu dunia ini. Wuss. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, tiba-tiba, angin meneru di kejauhan, dan awan gelap menutupi langit. Gemuruh. Antara langit dan bumi, guntur misterius bergemuruh. Di atas langit, sambaran petir saling bersilangan. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Membunuh. Samar-samar, Wang Chen mendengar suara gemuruh datang dari antara langit dan bumi. Raungan keras ini mengguncang awan. Seolah-olah langit sedang terkoyak, dan seolah-olah neraka sedang ditembus. Poci. Wang Chen memuntahkan setegup darah di tengah raungan marah. Wuh-wuh-wuh. Segera setelah itu, gelombang lolongan serigala yang kesepian tiba-tiba datang dari segala arah. Adegan berubah, dan Wang Chen memasuki medan perang tanpa batas. Satu demi satu, roh-roh jahat muncul dari udara dan melonjak menuju Wang Chen. Serangan roh jahat membawa ancaman yang tiada habisnya. Membunuh. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran dan pembantaian ini. Pembantaian tanpa batas dimulai dalam sekejap mata. Wang Chen menyapu segala arah dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kemana pun dia lewat, roh jahat dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan. Namun, Wang Chen segera menyadari bahwa roh-roh jahat ini tidak ada habisnya. Segera, roh-roh jahat yang melonjak dari segala arah sepertinya mengepung Wang Chen. Chen kecil, aku di sini untuk membantumu. Tepat ketika dia berada dalam situasi berbahaya, suara gemuruh keras terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintasi kehampaan dari jauh. Wus! Angin menderu-deru, dan sosok itu bersinar. Sesaat kemudian, sosok ini tiba di depan Wang Chen. Ledakan. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Senjata panjang itu menyapu ke segala arah, tak terkalahkan. Semua roh jahat dan roh jahat sepertinya hancur di bawah senjata panjang ini, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kakak laki-laki. Melihat sosok ini, Wang Chen berseru. Wang Yan. Benar sekali, sosok yang muncul di depan Wang Chen adalah Wang Yan. Kamu telah meminum air mata air kuning. Bahaya ada di mana-mana, dan ilusi tidak terbatas. Saya di sini untuk membantu Anda. Wang Yan berkata dengan ekspresi serius. Ayo pergi, berjuang keluar dari dunia ini bersamaku. Saat dia berbicara, Wang Yan menunjukkan kekuatan tertingginya. Memegang senjata panjang, dia membelah gunung dan memecahkan tanah. Memimpin Wang Chen keluar dari pengepungan. Setelah bertarung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya Wang Chen dan Wang Yan bergegas keluar dari pengepungan roh jahat yang tak ada habisnya. Kelelahan, dan sampai ke tempat yang jauh. Fiuh. Sampai saat itu, Wang Yan menghela nafas panjang, dan senyuman sederhana dan jujur muncul di sudut mulutnya. Setidaknya aku tidak terlambat. Apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Melihat Wang Chen, Wang Yan bertanya. Saya baik-baik saja. Tempat apa ini? Wang Chen bertanya. Ruang kesadaranmu. Air dari mata air kuning telah menyerbur ruang kesadaran Anda. Selama ilusinya tidak rusak, Anda tidak bisa pergi. Saya juga menggunakan teknik khusus yang guru ajarkan kepada saya untuk membagi sebagian kesadaran saya untuk memasuki tempat ini guna membantu Anda bertarung. Jika Anda ingin meninggalkan ruang ini, Anda harus melewati lautan kebingungan di tepinya, atau hancurkan semua ilusi. Jika tidak, Anda akan terjebak di sini seumur hidup, sampai tubuh Anda layu dan mati. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen mengangguk. Of. Saat berikutnya, suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Chen kecil, kamu. Mata Wang Yan membelalak. Dia menatap dengan tidak percaya pada sumber senjata kekuatan yang menembus dadanya, dan menatap Wang Chen dengan ngeri. Ini karena saat ini, Wang Chen benar-benar menyerangnya. Senjata sumber kekuatan di tangan Wang Chen telah menembus dada Wang Yan. Sosok Wang Yan berangsur-angsur menjadi kabur. Matanya dipenuhi amarah dan keterkejutan. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen melakukan ini. Mengapa? Tubuhnya gemetar dan dia tiba-tiba berlutut di tanah. Wang Yan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi yang rumit dan menyakitkan. Jika aku ingin meninggalkan tempat ini, aku harus mulai denganmu. Menghadapi pertanyaan Wang Yan, Wang Chen mendengus dingin. Untuk meninggalkan tempat ini, selain melewati tanah kebingungan, satu-satunya cara adalah menghancurkan semua ilusi. Wang Chen tidak tahu di mana negeri kebingungan berada. Namun, dia tahu bahwa ancaman terbesar ada di hadapannya. Wang Yan adalah ancaman ini. Dia bukan kakak laki-lakinya, dia hanyalah ilusi. Meskipun dia terlihat sangat mirip dengan Wang Yan. Namun, Wang Chen masih bisa melihatnya. Menghadapi ilusi seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menyerang lebih dulu. Aku kakakmu, kenapa kau? Namun, menghadapi kata-kata Wang Chen, Wang Yan masih bertanya dengan sedih. Ada sedikit keputus asaan di matanya, serta rasa sakit yang tak ada habisnya. Pergi ke neraka. Namun, menghadapi kata-kata Wang Yan, Wang Chen tidak mendengarkan sama sekali. Ledakan. Dia melayangkan pukulan lagi ke Wang Yan. Ini bukan kakak laki-lakinya. Jika itu dia, bagaimana dia bisa dengan mudah memasuki ruang kesadarannya? Jika itu dia, bagaimana dia bisa mengatakan itu? Meskipun nadanya sangat mirip, namun sangat mirip. Namun, perbedaan halus menjelaskan segalanya. Karena kamu sudah mengetahuinya, ayo bertarung. Di bawah pukulan destruktif Wang Chen, Wang Yan, yang akhirnya tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa berdalih, memasang ekspresi ganas di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan menggigit Wang Chen. Gemuruh. Dengan ledakan, sebelum Wang Yan bisa menggigit Wang Chen, tubuhnya berubah menjadi cahaya bintang tak berujung dan binasa di bawah pukulan Wang Chen. Fiuh. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Pada akhirnya, roh jahat yang diubah oleh Wang Yan membuat mata Wang Chen semakin dingin. Kalau begitu, aku akan menghancurkan semua ilusi. Wang Chen dengan dingin mendengus. Yosin Yan, Wang Yan. Memikirkan dua ilusi yang telah dia bunuh dengan tangannya sendiri, mata Wang Chen dipenuhi amarah. Meskipun dia tahu itu hanya ilusi. Namun, Wang Chen masih kesakitan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melampiaskan rasa sakitnya yang tak berkesudahan pada ilusi. Kemudian, di sepanjang jalan, Wang Chen membunuh Zilan, Keer, Siang Kian Kan, Mat Man, Wang Lin, Dongfang Niu Hao, Lin Zhan, Domain, dan bahkan Pantom Dancer. Ilusi muncul satu demi satu, dan Wang Chen membunuh mereka satu per satu. Wang Chen hampir menjadi gila. Meskipun pembunuhan tanpa akhir memungkinkan Wang Chen bertahan dari ancaman demi ancaman, pikiran Wang Chen berada di ambang kehancuran. Ilusi ini muncul satu demi satu, menyebabkan mata Wang Chen memerah. Seolah-olah dia telah kehilangan rasa kemanusiaan, keluarga, persahabatan, dan cintanya. Semua adegan ini adalah ujian saraf Wang Chen. Saat Wang Chen terengah-engah dan belum tenang, dunia berputar lagi. Saat ini, Wang Chen kembali ke kota Tian Feng. Ketika Wang Chen melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan tangisnya. Keluarga Wang, keluarga Wang yang dia kenal. Ayah, kakek. Tak jauh dari situ, pemandangan dua sosok membuat tubuh Wang Chen bergetar hebat. Bukankah mereka ayah dan kakek Wang Chen? Berapa kali Wang Chen memimpikannya dua orang ini? Berapa kali dia terbangun oleh pemandangan malam itu? Dan sekarang, dua orang yang sudah lama dirindukan Wang Chen ini sekali lagi muncul di hadapan Wang Chen. Ayah, kakek, paman besar, paman ketiga, penatua. Pada saat ini, banyak sosok familiar muncul di depan Wang Chen. Air mata mulai mengalir tak terkendali. Kesedihan masa lalu telah muncul pada saat ini. Wang Chen langsung menangis. Ayah, kakek. Dengan suara gemetar, Wang Chen bergumampelan. Tubuhnya, saat ini, tampak membeku di tempat. Tangan Wang Chen sedikit gemetar saat ini. Dia hampir tercekik. Chen kecil, tunggu apa lagi? Cepat, masuk. Kakek sudah lama menunggumu. Saat Wang Chen dalam keadaan linglung, dengan air mata mengalir di wajahnya, sebuah suara yang dikenalnya memanggil. Kakak laki-laki. Melihat sosok ini, tubuh Wang Chen berhenti lagi. Buru-buru. Ayo, ikuti aku masuk. Ayah dan yang lainnya merindukanmu. Sekarang setelah mereka melihat pencapaian Anda, mereka sangat bersemangat. Keluarga Wang kami akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit. Menepuk bahu Wang Chen, Wang Yan berkata sambil tersenyum konyol. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan. Chen kecil, kamu. Kapan kamu kembali? Pada saat ini, sosok putih tidak jauh dari sana menarik perhatian Wang Chen. Bukankah itu bibi Wang Chen, Wang Lin? Tidak ada bekas luka di wajahnya, dan senyuman manis terlihat di wajahnya saat dia berjalan perlahan menuju Wang Chen. Sudah 30 tahun, setelah lebih dari 30 tahun, Anda akhirnya kembali. Wang Lin datang ke depan Wang Chen, matanya sedikit merah saat dia berbicara. Suaranya juga sedikit bergetar. Cepat, ikuti aku masuk. Ayah dan kakekmu sedang menunggumu di dalam. Mereka pasti sangat senang melihat Anda kembali. Wang Lin menarik tangan Wang Chen, berjalan ke dalam mansion. Suhunya begitu jernih, auranya begitu familiar. Segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti baru kemarin. Pada saat ini, wajah Wang Chen meronta, terdistorsi, dan ganas. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya adalah kenyataan. Meskipun sisa kesadaran memberitahu Wang Chen bahwa itu palsu, semuanya palsu. Namun, saat ini, Wang Chen masih tenggelam di dalamnya. Dia bahkan tidak mau bangun. Mungkin, akan lebih baik jika terus seperti ini. Melihat segala sesuatu di depannya, keluarga makmur, orang-orang yang akrab, Wang Chen berharap semuanya nyata. Dia ingin menerima segalanya. Pada saat ini, hati Wang Chen sepertinya terkoyak. Terima kasih telah menonton!